Terima kasih. 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 Kementerian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Dimana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Pemimpu bersama cybercracy dan berbagai stakeholder terus berupaya menghadapkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi pertemanan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pemimpu, bersama dengan cybercracy berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang walaupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Luar biasa, itu tadi keynote speech dari Bapak Samuela Berjadip Pangerpan. Beliau adalah Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Saya setuju sekali dengan Pak Semi, kalau kita bersama-sama pasti kita bisa untuk membuat Indonesia jadi lebih maju. Yuk, sama-sama kita banjiri konten-konten positif di era digital seperti saat ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pemaparan, saya izinkan terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib nih. Sebentar, saya mau ngecek dulu, wah ini hampir 50 peserta. Tata tertibnya adalah, Bapak-Ibu sekalian, selama berjalannya acara webinar Literasi Digital 2021 ini, diharapkan untuk selalu menonaktifkan mikrofonnya, kecuali nanti di sesi tanah jawab ya. Tapi, ada satu ini, keharusan yaitu Bapak-Ibu harus selalu mengaktifkan videonya. Karena Conan katanya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, tolong jangan tinggalin saya selama webinar hari ini. Nah, ini kan jadi saya bisa langsung bertatap wajah secara virtual sama Bapak-Ibu sekalian kita berkenalnya secara virtual terlebih dahulu. Makanya diaktifkan terus videonya. Nah, kalau untuk saat ini bolehlah, say hey di kolom chat, tapi nanti selama sesi pemaparan, kolom chatnya dimanfaatkan untuk sesi tanah jawab aja. Caranya gimana? Langsung aja di kolom chat itu ketik nama, kemudian nomor WhatsAppnya harus sesuai dengan nomor WhatsApp saat Bapak dan Ibu mendaftar acara webinar Literasi Digital 2021 ini. Kemudian akan bertanya kepada narasumber siapa? Pertanyaannya apa? Nah, ini karena bagian beruntung akan mendapatkan digital money, Bapak dan Ibu para peserta sekalian boleh memilih. Digital money-nya mau dikirimnya via apa? Ada tiga pilihan nih, ada OPPO, GOPAY, ataupun link aja. Seru ya? Udah belajar bareng, plus dapat hadiah juga digital money. Pokoknya hari ini penuh dengan keuntungan. Kalau kata orang jaman sekarang, penuh dengan cuan. Nah, ini izinkan saya dulu kepada 45 orang peserta sih lebih tepatnya. Coba saya mau bertanya dulu, nanti boleh tunjuk tangan karena saya juga bisa lihat wajah Bapak Ibu sekalian secara virtual atau kalau mau boleh di-raise-kan juga biar saya langsung bisa menyebutkan. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, para peserta yang di sini adakah yang sudah menjadi konten kreator selama beberapa tahun belakangan ini? Entah di media sosialnya di Youtube kah, atau di Instagram, adakah yang sudah menjadi konten kreator Bapak Ibu sekalian? Boleh tunjuk tangan? Oke. Wah, ini saya belum melihat pengakuan-pengakuan Bapak Ibu sekalian. Kayaknya malu-malu nih. Oke, pertanyaan kedua. Adakah di sini yang punya media sosialnya lebih dari satu? Nih, media sosial sekarang banyak kan? Dari mulai Facebook, Twitter, terus kemudian ada Instagram, ada yang paling nge-hits ini ada TikTok. Wah, ada Mbak Yeni, tadi juga ada Ibu Ika yang sudah mengaku. Ada lagi, ada lagi yang punya media sosialnya lebih dari satu? Saya sih, saya juga mengaku. Oke, wah ini sudah lumayan banyak nih. Oke, sekarang adakah, ini Bapak Ibu sekalian teman-teman saya yang sedang melihat webinar kita pada hari ini yang memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai penikmat, tapi memanfaatkannya sebagai wira usaha, jualan di media sosial. Ada enggak? Adakah, ada enggak? Ada yang jualan di media sosial atau jualan di marketplace? Mbak Yeni lagi, oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Oke, ada cuma saya yang enggak bisa kelihatan. Mbak Yeni, karena namanya terlalu kecil, ya udahlah. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Kenapa sih, kok saya kepo banget ya? Nanya Bapak Ibu sekalian, ini ada yang punya media sosial yang lebih dari satu, Kak? Ada yang sudah jadi konten kreator, Kak? Atau ada yang memanfaatkan media sosial yang enggak hanya jadi penikmat, tapi sudah jadi wira usaha di media sosial atau di marketplace? Karena ini eranya nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita tuh ngerasa, aduh, media sosialnya cuma buat stalking. Aduh, saya temenan di Facebook tapi saya enggak kenal. Aduh, di Twitter isinya gini-gini aja. Aduh, cuma jadi penonton YouTube aja. Jangan. Sekarang nih eranya, kita harus berekspresi di media sosial. Kebebasan berekspresi itu dibolehkan banget di media sosial, di ruang digital lebih tepatnya, asal kontennya harus konten positif. Dan tentunya, ini kan kita enggak bisa pungkir ya, banyak banget kita dapat talenta-talenta baru, atau kita dapat pekerjaan-pekerjaan baru, atau kita dapat link-link baru, atau kita dapat pertemanan-pertemanan baru yang positif. Dari mana sih kalau bukan dari ruang digital? Apalagi nih sekarang eranya pandemi. Kita kayaknya rasanya ini udah yuk sama-sama kita memanfaatkan era digital seperti sekarang, dengan cara yang lebih baik tentunya, dengan cara yang lebih bermanfaat pastinya, biar apa? Biar enggak cuma, enggak cuma stak di, jadi penikmat, tapi kita harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Nah ini sekarang saya mau ngobrol sama salah satu orang yang sudah, saya bilangnya yang sudah mencoba dan yang sudah menikmati bagaimana enaknya bisa memanfaatkan media sosial, jadi ajak jualannya. Saya mau ngobrol sama QL kita, ini ada Mbak Mega. Assalamualaikum Mbak Mega. Waalaikumsalam Mbak Rini. Hai, Mbak Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang banget, kita bisa ketemu lagi ya. Ini mungkin bagi yang belum kenal Mbak Mega ini siapa sih? Jadi Mbak Mega ini salah satu mompreneur, yang tadi seperti yang aku bilang nih, udah mulai memanfaatkan media sosialnya, enggak cuma sekedar stalking ya, enggak cuma sekedar posting-posting selfie, tapi-tapi juga ternyata bisa memanfaatkan media sosial jualan. Nah ini aku mau tanya sama Mbak Mega, Mbak Mega ini mungkin banyak orang yang belum tahu gitu, kenapa sih alasannya pada akhirnya ngerasa, ah udahlah daripada media sosialnya cuma digunain sebatas penikmat gitu, kan sebenarnya bisa berkreasi juga di media sosial, dan akhirnya Mbak Mega melakukan dulu awal mulanya gimana Mbak? Ya, thank you ya Mbak Rini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, saya Megan Ophelia, ibu rumah tangga dari tiga orang anak. Sehari-harinya saya berkegiatan di rumah saja, dari mulai sekolah online, hingga mengurus online shop ala-ala, alias online shop baru nih, di jajarin sosial media saya, yaitu at Megan Ophelia. Oke, pertanyaannya, kenapa akhirnya sekarang jadi memanfaatkan sosial media, untuk menjadi salah satu peluang penghasilan tambahan, simpelnya karena, karena keterpaksaan sih, kalau yang sudah jadi penghasilannya ya, karena awalnya memang Instagram saya adalah album digital saya nih teman-teman. Jadi di sini, saya yang memang backgroundnya juga sebagai seorang jurnalis, di mana dulu saya juga sempat bekerja selama 10 tahun di stasiun televisi, jadinya kebiasaan untuk sharing itu masih ada banget, karena kayaknya jurnalis in our blood gitu ya, kalau udah biasa untuk membawakan berita, kemudian juga biasa menulis skrip gitu, jadi kita udah biasa berbagi. Awalnya Instagram saya hanya untuk berbagi album digital, kemudian jadi album digital, berbagi informasi, kuliner, tempat, cerita saya, storytelling, dan segala macemnya. Tapi akhirnya karena ada pandemi seperti ini, saya melakukan, dipaksa untuk berbuat yang lebih, dikarenakan keadaan juga, gitu akhirnya yang saya lakukan, wah sepertinya saya butuh tambahan penghasilan nih, dan kira-kira apa ya penghasilan yang bisa saya lakukan, selain saya harus keluar rumah karena kita juga nggak bisa, akhirnya kenapa saya nggak membuat Instagram saya ini jadi media baru ya, untuk saya mendapatkan penghasilan, akhirnya berubah dari yang album digital menjadi kurikulum VT, yaitu di situ saya biasa memposting pekerjaan saya, akhirnya jadi orang klien bisa melihat bahwa, oh iya nih kalau mau melihat saya bekerja bisa di situ, kemudian juga calon-calon pembeli juga bisa melihat apa aja saya yang melakukan, agar mereka percaya bahwa ini adalah milik saya, si olanshopnya, gitu. Dan terakhir adalah karena saya di sini melakukan interaksi dengan para pembeli secara langsung, gitu, jadinya saya berjualan langsung di Instagram pribadi saya, gitu, belum membuat, belum membuat all shop, gitu ya, belum membuat Instagram jualan lah, gitu, mungkin akan ke arah ke sana, di mana di dua brand saya memang sudah ada idea jualannya, namun memang tidak seaktif kalau saya dijualan di Instagram saya pribadi. Nah di sini yang saya lakukan memang bukan hanya sebagai pengamat, pengamat aja, tapi di sini saya udah menambah menjadi mengamati trend, mengamati kebutuhan, mengamati peluang, karena bagi saya saat ini social media sudah menjadi ladang pekerjaan saya. Nah, kan kalau kita bisa jeli melihat peluang pada akhirnya nih, salah satu nyatanya kayak Mbak Mega nih, gitu, udah bisa melihat, oh sebenarnya di saat pandemi ini apa sih yang dibutuhin, gitu. Banyak orang yang kemarin-kemarin mungkin ada sedikit yang berputus asa, gitu, aduh, nggak ada pekerjaan, aduh kehilangan pekerjaan. Sebenarnya kalau kita bisa putar otak, gitu, media sosial ternyata bisa jadi ladang yang mumpuni sekali ya Mbak Mega, ya. Iya, menjanjikan banget. Oke, baik. Nah nanti kita bakalan ngobrol panjang lebar, tapi ngobrolnya di akhir kita akan dengerin pemaparan dulu nih, karena saya yakin Mbak Mega sama saya juga nggak sabar untuk dengerin pemaparan. Sama-sama, makasih sekali lagi Mbak Mega. Sama-sama Mbak Remy. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya juga yakin Bapak Ibu para peserta ini juga nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan. Langsung saja saya mau menyapa, ini narasumber saya yang pertama ada Bapak Doktor Insinyur Soni Trison, S-Food, M-S-I. Beliau adalah Akademisi IPB. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Soni. Ya, Waalaikumsalam Mbak Remy. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini lagi di rumah atau di mana? Di rumah, Mbak. Di rumah wefa, seperti biasa. Ini cuaca kalau lagi di Jakarta hujan. Pak Soni tinggal di Jakarta atau di mana? Di Bogor ya, hujan juga. Oh, di Bogor. Hujan juga, sama berarti. Oke, Pak Soni ini akan berbicara seputar digital ethics. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Kita boleh bebas berekspresi di eranya seperti sekarang di ruang digital. Tapi jangan lupa, ada etika, ada batasan-batasan. Yang nggak bisa nih kita lampaui. Karena sebenarnya bagaimanapun juga, antara media sosial atau antara ruang digital sama dunia nyata itu sama. Sama-sama ada manusia yang menggerakannya. Bukan robot yang tidak punya etika tentunya karena dibuat oleh manusia. Tapi kalau manusia itu punya hati nurani, punya tata kerama yang itu harus juga dilakukan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Tentunya pemaparannya langsung saja. Pak Soni, ini 20 menit untuk pemaparan. Nanti izinkan saya, 5 menit terakhir, untuk mengingatkan ya, Pak Soni ya. Iya. Waktu sudah terakhir, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak MC. Saya Ejir Sersin. Kelihatan ya, Mbak? Sebentar, ini masih black sih, lebih tepat ya. Masih. Nah, sudah terlihat Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, semuanya saya kita panjatkan, adat Allah SWT. Pada siang hari ini, kita bisa ketemu dalam program webinar Gerakan Literasi Digital 2021 dengan tema paham batasan gigi yang tanpa batas, kebebasan berekspresi di ruang digital, khusus untuk teman-teman dan saudara-saudara saya di kota Bengkulu. Coba, saya ingin tahu dulu responnya nih. Apakah masih aktif? Silakan. Raise hand. Coba diaktifkan. Atau racungkan tangan, ataukah memberikan respon? Silakan. Kalau teman-teman sudah memberikan respon, ajak teman-teman yang lainnya. Jadi, mari kita berbuat kebaikan untuk orang dengan cara menyampaikan informasi, siapa tahu jam segini saatnya memang orang banyak istirahat, tetapi justru Alhamdulillah kita diberikan kemampuan untuk terus mencari ilmu. Baik, yang terhormat para narasumber, kemudian organizer, kemudian dari Kementinfo, perkenalkan saya dengan Sonny Trison, saya desain di Istri Pertanian Bogor, saya diminta oleh Panitia untuk menyakitkan tentang bijak berkomentar di dunia digital. Jadi, saya sehari-hari memang di PB Bogor, saya banyak mendorong kepada para mahasiswa untuk melakukan tidak usaha. Ini bagian dari transformasi sesuai dengan target pemerintah, bagaimana meningkatkan SDM, dan tidak usaha itu adalah sebuah output, yang sekarang di tengah air digital sangat butuhkan untuk bisa terus berkembang. Nah, ini bisa digital juga nih. Jadi, ini sekalian juga karya anak bangsa. Ini bisa teman-teman download ya, bagi mereka yang punya bayi. Ini adalah karya dosen IPB, kemudian dari saya membuat aplikasi pendidikan makanan sebaik. Yang bisa beberapa ibu atau teman-teman, mahasiswa dan juga adik-adik, bisa download silahkan di Playstore, yang ini gratis. Dan sekarang sudah 250 ribu yang download dari 118 negara. Ini adalah contoh dari bisnis digital yang ke depan akan menjadi platform kita. Jadi, kalau kita membuat sesuatu karya, dan itu memang sesuatu yang spektakuler, membantu umat manusia, luar biasa. Aliran amal jadahnya dapat, kemudian duniannya juga dapat. Insya Allah, kalau kita orientasinya akhirat, maka duniannya akan dapat. Itu prinsipnya. Nah, teman-teman semua, setelah itu ditransformasi di era digital, kita diminta untuk penggunaan teknologi informasi. Komunikasi itu, teknologi itu bagian dari sebuah alat. Sehingga dengan adanya perubahan di era digital ini, pola pikir, pola sikap, pola tingkat masyarakat, dan akses itu luar biasa. Terasa sekali dengan saat COVID ini, ada perubahan akibat orang WFH, kemudian semuanya dengan daring, pemanfaatan lebih naik di saat COVID ini, seiring dengan juga orang surfinya di rumah. Nah, masyarakat Indonesia akan semakin mudah. Dia diam di rumah, tetapi dia bisa memanfaatkan berbagai platform, teknologi kita yang menawarkan berbagai fitur, yang saya kira sangat beragam sekarang ini. Pendidikan, kemudian sosial, budaya, ini berubah. Luar biasa. Jadi masyarakat kita ini perlu, kita ini di saat sekarang ini adalah kemanfaatan teknologi digital. Ini juga sama, evolusi teknologi sedemikian cepat. Sekarang ini, orang kalau tidak melihat WA sekian menit, sudah banyak informasi yang tertimbun. Sehingga, betul juga, dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa dunia ini berputar yang lebih cepat. Ternyata, bukan lakin cepat jamnya, tetapi makin sibuk yang manusia. Akibat bisa multitasking, bisa multi kegiatan yang sangat-sangat rigid. Sekarang dengan 4G mungkin, teman-teman yang lain ada yang 2 HP, ada yang 1 handphone, 2 laptop, dan seterusnya. Ini bagian dari sebuah transformasi budaya. Ini juga sama, jadi kita akan berupaya dari yang sangat mekanis ke arah digital. Nah, ini juga sama, di Kemen Impon juga ternyata luar biasa, bagaimana menelakirkan jika-jika terpencil, untuk bisa terus mengakses teknologi ini. Makanya, teman-teman di kota Bengkulu, dan sekitarnya, Bengkulu adalah, saya sudah berkali-kali ke sana, menikmati perindahan pantai di sana, yang salah satunya adalah, mari kita ajak beberapa warga, tetangga kita, yang senantiasa melek terhadap digital, karena itu bagian dari sebuah proses. Jadi cirinya itu seperti ini, ada proses identitas, kemudian proses belajar, kebebasan berekspresi. Nah, kunci hari ini adalah, bagaimana kebebasan berekspresi, bisa kita tawarkan, dengan ada proses-proses etika, ada proses-proses bijak berkomentar, ada juga privacy. Nah, dalam konteks ini, teman-teman semua, komunikasi di ada jika, tentu, ini karena ruang publik. Jadi, apa maksudnya, realitas kehidupan sosial, di mana terdapat suatu proses, terutama informasi, mengenai berbagai pandangan, itu berkenaan dengan, pokok persoalan yang telah diperbincangkan. Jadi, kalau teman-teman melihat, medsos, melalui di Instagram, terutama Facebook, Twitter, itu luar biasa. Kita akan lihat, bagaimana orang melakukan, membangun opini, membangun sebuah tren, untuk bisa membicarakan, sesuatu yang akan update. Itu hal biasa. Makanya, saya menawarkan bahwa, kita perlu etika komunikasi publik. Dalam ilmu komunikasi, itu ada beberapa hal yang penting. Karena prosesnya, tidak hanya menyampaikan informasi. Benar, tapi kalau tidak pas, informasi itu akan menjadi sebuah, apa, hujatan masa. Apalagi yang informasinya yang salah. Jelas, pasti yang hoax. Yang benar saja, contoh, maksudnya, ketika kita sesuai duka, kemudian kita menyampaikan, sesuatu yang di tengah kedukaan. Itu pasti tidak akan pas. Apalagi kalau, kita memberikan informasi yang hoax, di tengah kondisi apapun juga, pasti itu akan mengarahkan, pada hal-hal tindakan yang anak. Kemudian juga konsep, dalam komunikasi digital, teman-teman semua, itu ada beberapa hal. Bisa dunia maya, keatas maya, komunitas maya, datrum, interaktifah, hypertext, dan multimedia. Ini bagian-bagian dari contoh, komunikasi digital. Makanya, dalam hal kita melakukan, transformasi, untuk melakukan isu-isu etika, dalam hal ini adalah, kita perlu membangun beberapa isu itu. Demokrasi, demokrasi, hak kita, sekten digital, dan keluarga negara. Nah, kita selalu diingatkan, di saat COVID ini, kita harus berperan banyak. Saya selalu menekankan ini, sebagai branding saya, bahwa, mari sama-sama, kita berpikir, bagaimana kita, bisa memberikan, manfaat, di saat, ancaman-ancaman, coronavirus, ada di mana-mana. Kita harus ingat, bahwa, ada sebuah nasihat, yang mengingatkan kita semua, kalau kita tidak bijak, maka, lingkungan, akan membuat tidak bijak, kepada kita. Kita tahu, bahwa Tuhan, sudah memberikan, peringatan kepada kita, bahwa, kita ini manusia, berada dalam kegiat, kecuali, orang-orang, yang saling menasehati, termasuk, menasehati, untuk bijak, berkomentar, di dunia digital. Jadi, kita perlu tahu, perlu berperan, dari konteks, kontak Anda, kemudian, siapa yang sudah dibantu, dan seterusnya. Nah, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Ini adalah, momentum kita. Kalau lainnya, Momentum untuk melakukan, hidup lebih baik. Karena tiap hari, mendengar, yang wafat, yang meninggal, di sekitar kita, di WA kita. Itu artinya, bahwa, kita harus, semakin bijak. Kenapa? Karena, tulisan kita, tulisan kita, itu akan diminta, pertanggung jawabannya. Nah, ini penting. Jadi, dengan konteks itu, maka, ketika kita di dunia, digital, perubahan mindset, dalam konteks, kita melakukan itu adalah, ingat saja, kepada yang namanya, kematian. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau orang, apapun juga, diingatkan, kalau dia tidak ingat kematian, dia tidak akan melakukan perubahan. Makanya, ada, sebuah nasihat, yang menyampaikan bahwa, orang yang paling cedas, adalah orang yang banyak, mengingat kematian. Nah, ini penting. Jadi, kalau saya nasihati mahasiswa, nasihati saja kematian. Insya Allah, dia berubah. Tapi, kalau dengan yang lain, tidak akan terlalu, karena dia merasa, hidupnya akan panjang. Tapi, kalau dengan nasihat kematian, Insya Allah, dia akan melalui perubahan. Makanya, kita harus ingat bahwa, siapa tahu itu WA terakhir kita, siapa tahu itu posting terakhir kita, siapa tahu itu adalah komentar terakhir kita. Sehingga, isi dan bobot, serta makna dari informasi, baik yang kita berikan, maupun kita berkomentar kepada orang lain, harus memiliki nilai ibadah. Harus memiliki nilai membuat hati. Nah, ini penting. Ini perubahan-perubahan, yang sedemikian cepat, sehingga kita bisa memelakai beberapa karakter. Kita bisa membangun beberapa karakter ini. Kita setanggung jawab. Kita setanggung jawab. Kita setmenolong. Karena teman-teman semua, di era digital ini, tentu orang-orang yang melakukan aktivitas, kita tidak kelihatan. Seperti apa gesturnya? Seperti apa posisinya? Bisa jadi dia iseng. Makanya, kita harus berdaik sangka. Isinya harus muncul, bahwa kita positif tinggi. Jangan urusan-urusan ke dunia ini dibuat positif hati. Makanya ada orang yang sangat lelah dengan medsos, karena dia semua urusan dunia dimasukin ke dalam pikiran. Nah, ini repot. Jangan. Jadi kalau kita ada yang melihat seperti itu, ada yang menghujat. Kita harus positif tinggi. Kita sudah mengingatkan kita. Jadi jangan dibalik. Karena value agama saya melarang kita untuk memberikan sesuatu dengan hal yang sama. Kalau itu buruk, jangan dengan buruk lagi. Kita harus dengan lebih baik. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih atas nasihatnya. Saya akan perbaiki. Sudah selesai. Daripada kita membantah. Daripada kita debat. Yang belum tentu, itu akan selesai. Bahkan orang, kita bisa menilai, nah ini ya, kenapa kita bijak berkomentar, teman-teman semua ya. Beberapa psikolog dalam hal SDM, yang saya alami itu, sekarang menilai orang dari komentar-komentar di media sosial. Artinya kalau mau ada rekrutmen itu, orang lihat dulu medsosnya. Seperti apa dia menghadapi persoalan kehidupan? Karena medsos itu, di arah di negara ini adalah dokumentasi proses. Makanya harus hati-hati ya, teman-teman semua ya. Ketika kita melihat, makanya bisa baca. Kalau saya sebagai ahli komunikasi, bisa melihat. Seperti apa mahasiswa ini dalam komunikasi? Seperti apa mahasiswa ini di dalam merespon permasalahan? Ketika tidak ada yang komen, dia ganti statusnya yang menarik. Padahal itu tandanya bahwa dia sedang ingin butuh perhatian, ingin butuh sesuatu di respon oleh orang. Akses informasi itu banyak, teman-teman semua. Makanya mencari informasi, kemudian menyimpan informasi, diskusi, ini luar biasa harus kita lakukan. Semua ini mari kita sama-sama harus kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Karena orang melihat, membaca. Jadi jangan hanya gara-gara satu teman kita di medsos, kemudian kita akhirnya kelihatan. Kelihatan perilaku asli kita. Jadi akhirnya, wah itu kayak gini. Orang bisa membaca kok. Silahkan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa melihat bahwasannya, dengan media sosial itu kita bisa baca perilaku kita dalam konteks kinerja kita. Performance kita bisa dinilai. Makanya menyebarkan sesuatu itu positif. Kita positif. Positif. Postulah bangun. Branding kita harus positif. Nah ini beberapa hal yang saya gunakan, makanya dalam etika komunitas publik juga, hal penting adalah tidak hanya informasi. Kemudian juga beberapa hal. Kemudian juga teman-teman semua, nah dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan bahwa etika digital ini kaitannya dengan beberapa hal digital. Dari mulai lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan luar sekolah. Artinya kalau ini buat teman-teman, dari mulai hal yang sangat spesifik, mulai aspek yang sangat rentak, kemudian juga dalam etika ini kita sebangun beberapa hal. Dari mulai selalu kita ingat, katakanlah bahwa orang itu akan mengingat. Bagaimana membraining kita. Kita perlu branding itu. Mendalikan emosi. Mendalikan emosi. Dan gunakan kesantunan. Gunakan tulisan bahasa yang jelas. Yang diajak membicara itu manusia. Yang sudah tentu, barang tentu, karena dia dunia digital, itu akan melihat. Kemudian juga menghargai kutisi orang lain. Kemudian saya kira itu yang saya sampaikan kepada Mbak MC. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bijak berkomentar di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jangan lupa untuk selalu bijak berkomentar di ruang digital. Dan kayaknya benar juga ini usulnya Pak Soni. Kalau misalnya nggak ampuh untuk dana sehatnya apa-apa, ya udah nasehati kematian. Pasti takut, insya Allah. Betul, Mbak. Eh, tapi Pak Soni, ini ada satu fenomena yang baru banget kemarin terjadi. Dan ini kayaknya berhubungan juga nih sama digital ethics. Tadi kan, apalagi pembahasannya kan bijak berkomentar gitu. Kalau kemarin saya nggak tahu Pak Soni sempat dengar apa nggak, ini semua banyak banget selebdram-selebdram diserbu sama ikoy-ikoy. Pak Soni, tahu nggak sih? Nah, itu mungkin salah satu yang awalnya mungkin menyenangkan gitu. Tapi lama-lama kalau caranya jadi salah dan caranya jadi niatnya meminta-minta, jadi nggak bijak kan? Nah, jadi ini balik lagi nih. Ini sekalian kita belajar bersama-sama ya gitu. Jadi banyak hal sebenarnya, banyak cara sebenarnya untuk kita senang-senang di ruang digital, di media sosial, tapi tetap harus ada etikanya. Balik lagi tetap harus ada etikanya. Terima kasih Pak Soni dan semua orang yang luar biasa. Nanti kita akan bertemu lagi tentunya di sesi tanya jawab. Nah, ini juga untuk para penanya, para peserta saya. Ini tadi saya udah sempat ngintip di kolom chat. Sudah banyak juga yang bertanya. Wah, luar biasa. Tapi kalau yang masih mau mengajukan pertanyaan, boleh banget. Caranya gimana? Langsung aja di kolom chat. Cukup ketik nama, kemudian nomor WhatsApp-nya harus sesuai dengan nomor WhatsApp di saat mendaftar. Kemudian akan berita kepada narasumber siapa, pertanyaannya apa, dan akan mendapatkan Rijita Manini yang beruntung. Jadi, tinggal pilih digital money-nya mau apa. Ada tiga pilihan untuk saat ini. Pilihannya mau dikirim via OVO, via GOPE, GOPE, aduh sudah pisang, GOPE ataupun link aja. Nah, tiga pilihan itu aja ya untuk Pak Ibu sekalian. Baik, sekarang saya mau langsung ke narasumber saya yang kedua. Ini akan memaparkan sekutar digital safety. Sudah ada Ibu Eka Meliani Untari SSI. Beliau adalah Kasih Sumber Daya Komunikasi Publik. Assalamualaikum Ibu Eka. Selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya Mui Eka? Baik, Alhamdulillah. Jakarta lagi hujan besar nih Mbak siang ini. Betul, betul, betul. Hujan besar dari tadi sekitar jam 11an nih kalau nggak salah ya. Betul. Jadi memang Alhamdulillah lah lumayan untuk menghadapkan suasana cuaca. Nah, tapi ini kita akan berbicara seputar tentang digital safety. Ini ngomongin tentang digital safety. Kayaknya sekarang semua orang itu saking bebasnya berekspresi, nggak bisa dipungkiri, banyak banget nih teman-teman kita, adik-adik, anak remaja, anak-anak yang sudah mulai mengenal media sosial. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau ngomongin tentang dunia digital. Ini banyak anak-anak justru yang sudah lebih cakep digital dibanding saya. Orang dewasa gitu. Nah, dampak negatifnya kadang-kadang banyak juga ini dari mereka yang mempublish segala sesuatunya, nggak difilter lagi gitu. Jadi semuanya langsung diberikan ke media sosial tanpa ada yang dipilah-pilih. Sebenarnya ini patut nggak ya untuk diposting? Sebenarnya ini boleh nggak ya untuk diposting? Karena kan ini juga berhubungan dengan keamanan, tingkat keamanan. Karena saya sebenarnya kemarin sempat ada salah seorang narasumber yang berbicara ternyata ada kejadian di mana rumah dicuri, tapi pencurinya itu melihat dari media sosial anaknya. Karena dia melihat posisi-posisi barang-barang di rumah itu di mana dari media sosial anaknya. Jangan sampai kayak gitu. Ini mungkin pemaparannya akan kita dengar tentunya oleh Ibu Ika. Ini waktu pemaparannya 20 menit. Bu nanti izinkan saya di 5 menit terakhir untuk mengingatkan waktu dan tempatnya. Persilahkan, Ibu Ika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bengkulu. Salam dari Jakarta. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu setelah pandemi usai. Saya belum pernah ke Bengkulu, tetapi Ibu saya orang-orang Lampung, jadi sebenarnya dekat ya kita. Tapi belum pernah kesana nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa berkunjung secepatnya. Nah, sekarang kalau waktu Jakarta sudah setengah tiga, ini waktunya rentan banget. Jadi, kita di sini akan serius santai, kita akan sharing-sharing. Kalau misalkan mau ngemil, sambil ngemil, sambil ngopi, silakan Bapak Ibu, teman-teman. Ini waktunya emang udah cocok banget. Apalagi kalau di Jakarta lagi hujan nih Bapak Ibu. Jadi, pas banget kalau misalkan dengerin kita berempat ini, ngobrol gitu ya, ngasih sedikit masukan, sharing-sharing sambil makan, memakan, apa nih, pisang goreng sama kopi, itu cocok banget kayaknya. Saya izin untuk sharing screen sebentar. Apakah sudah bisa diterima dengan baik paparannya? Sudah, Buika. Ya, selamat sore sekali lagi. Saya Ika Mayelani Untari. Kebetulan saya adalah Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang kepada Pak Soni. Siang Pak, ini mungkin posisinya di Bogor ya, nggak terlalu jauh dengan Jakarta. Pak Nugroho, Pak Kepala Bidang. Pak, izin Pak, ini kalau di Bengkulu mungkin saya jadi bohon bapak nih, Pak. Dan Pak Rahiman, tentu saja tadi ada Mbak Mega, QA kita, dan Mbak Reni, moderator kita. Oke, kita mulai ya. Ini kayaknya udah menjadi, We Are Social sama Hot Seat ini sudah menjadi salah satu rujukan semua narasumber kayaknya kalau untuk diliterasi digital webinar ini. tetapi saya mengambil besarannya saja bahwa kita bisa melihat di sini ya, di tahun 2021 di Januari, 59,5 persen penduduk dunia itu, benar ya, 59,5 persen penduduk dunia itu menggunakan internet. Di Indonesia sendiri datanya adalah di tengah tahun ini ya, ada 196,71 juta jiwa. ini survei dari Abji. Abji adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Besar sekali gitu ya. Kenapa sih besar sekali pengguna internet ini? Simpelnya, salah satu alasannya adalah ini. Kenyamanan gitu ya. Kenyamanan, terus kemudahan, kepraktisan. Bahasa mudahnya adalah gaya hidup gitu. Kita udah nggak bisa mungkin, udah susah banget lepas dari ikon-ikon di depan ini. Gojek, Grab, sekarang ada Maxim, Email, kemudian Marketplace, Shopee, Tokopedia, WhatsApp gitu ya. Sekarang udah semuanya kayaknya, nggak semua orang punya internet, nggak semua orang punya Instagram atau Twitter, tpknya semua orang sekarang punya WhatsApp gitu. Terus tentu saja, kemudahan untuk bertransportasi gitu ya, kita sekarang kalau misalkan kita mau pergi naik kereta atau naik pesawat, tinggal it's just a click away. Kemudian tentu saja, mobile banking yang memudahkan kita untuk belanja kemana-mana gitu, atau transfer kemana-mana. Nah, sekarang udah gampang banget. Oke, next. Nah, kewayang nggak sih? Dari semua negara gitu ya, yang disurvei, sejumlah negara yang disurvei oleh si We Are Social Hootsuite ini, tadi kita udah ngobrolin soal marketplace, bangsa Indonesia, bangsa kita adalah bangsa yang pertama, angkanya paling banyak belanja media sosial, belanja dari marketplace gitu ya, belanja dari, belanja digital gitu, sebesar itu gitu. Di bulan Desember 2020, angkanya adalah 87,1 persen yang belanja online yang paling banyak Indonesia. Itu mungkin salah satunya adalah saya dan teman-teman semuanya yang setiap hari, kalau lagi di rumah mager, pesan grab food, pesan go food, terus tiba-tiba kalau ada yang lucu-lucu di Shopee, kepincit sama TikTok, biasanya gitu kan, TikTok itu banyak banget yang DIY-nya, barang-barang yang lucu-lucu di situ. Jadi semuanya kita belanja online bareng-bareng gitu. Nah, namun demikian, dunia internet dan digital ini tentu saja seperti pisau gitu ya, bermata dua. ada sisi positif dan ada sisi negatifnya gitu, yang sebenarnya itu sudah ada semenjak internet ini lahir. Ini kalau misalkan diambil dari datanya Baris Khan Polri, diambil dari, disaruh dari CNN tahun 2020 gitu ya, ini sebenarnya makin tahun, makin tinggi angka kejahatan cyber di Indonesia gitu. Walaupun semua marketplace, semua aplikasi itu sudah memberikan rambu-rambu untuk keamanan digitalnya, tetapi tentu saja, karena kejahatan cyber ini sebenarnya pada dasarnya adalah privat gitu ya, berhubungan dengan pribadi seseorang gitu, makanya ini masih banyak aja angka-angkanya gitu. Contoh-contoh seperti hacking, kemudian peretasan penipuan-penipuan secara pribadi gitu, pencurian data, itu sering banget ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, hari ini, tadi kalau Pak Soni sudah berbicara tentang kecakapan digital gitu ya, sebagai pembuka, saya akan berbicara tentang keamanan digital. Nah, keamanan digital ini menurut Kementerian Kominfo, Cyberkreasi, dan Deloitte itu ada enam, sorry, ada lima, ada lima poin gitu yang akan dibahas, pengamanan perangkatnya, identitas, kemudian waspada penipuan digital, pengamanan terhadap perekaman jejak digital, dan keamanan digital bagi anak. Ini, ini lumayan padat, tetapi sepertinya mungkin tidak akan bisa terbahas semuanya, mudah-mudahan empat atau lima akan, sorry, tiga atau empat akan bisa dibahas pada sore hari ini gitu. Angkaman digital sendiri menurut menurut Simons dan Cross gitu ya, ada definisinya, ini bisa dibaca bareng-bareng, itu adalah proses memastikan penggunaan layanan digital dilakukan secara aman dan aman, itu adalah garis besarnya. Nah, proses memastikan penggunaan layanan digital itu bukan hanya mengamankan data gitu ya, tetapi juga melindungi data-data yang bersifat rahasia gitu. Nah, kemudian, kalau kita berbicara tentang penggunaan perangkat digital yang dilakukan sehari-hari, ini simple banget, ini tips yang bisa digunakan kapan aja dan dimana aja, nanti mungkin akan dibahas oleh oleh pembicara penjara selanjutnya, atau tadi sudah dibahas oleh Pak Sony, tetapi yang paling mudah adalah kalau kita mau download aplikasi, cek deh, gitu ya, kalau saya pribadi, cek aja reviewnya dulu, ini, banyak gak sih yang review, terus reviewnya bagus-bagus, gak ya, baik-baik gak ya, terus tanya kanan-kiri, sudah pernah pakaikah ini, gitu, itu salah satunya, karena, kalau misalkan, beberapa tahun yang lalu, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya, game Angry Bird gitu ya, saking meledaknya itu, saking banyaknya orang yang pakai, itu banyak tuh bermunculan aplikasi-aplikasi di ruana, makanya kita harus hati-hati terhadap kali itu, cek reviewnya, tanya kanan-kiri, gitu, nah, kemudian tentu saja, kita harus sangat mencurigai, ling-ling, mencurigakan dan tidak jelas, yang kadang-kadang, muncul di email kita, muncul di SMS kita, di WA kita, gitu, dan kadang disebarnya juga di orang-orang yang sebenarnya kita anggap bisa dipercaya, gitu, yang kadang-kadang, kita sebagai manusia lupa, jempol itu lebih cepat daripada otak kita, gitu, kadang-kadang kalau dapat informasi, pengen cepat-cepat aja nge-share, gitu, tapi nggak disaring dulu, nah, itu sebenarnya sebesar dari semua literasi digital ini adalah bahwa kita harus saring sebelum sharing, oke, yang terakhir adalah, please, tolong hati-hati kepada siapa kita mempercayakan perangkat kita, banyak banget kejadian, bukan hanya terhadap orang-orang awam, tetapi juga terhadap para selebriti kita, gitu ya, tiba-tiba ada tersebar lah gambar-gambar tidak senonoh, kenapa, karena mungkin dia salah mempercayai orang, gitu ya, yang paling, kalau orang-orang awam kayak kita, mungkin sesimpel kalau kita menservice handphone kita, terus ada gambar-gambar yang mungkin harusnya tidak kita kita punyai, gitu ya, di situ, atau sesimpel data-data pribadi kita bisa tersebar, bisa saja itu gara-gara, jadi gara-gara sesimpel kalau kita misalkan lagi servis handphone, gitu, ada contohnya soalnya, di, gimana nih, ya di salah satu kota di Indonesia, gitu ya, aku dalam servis HP, gitu, bongkar pelanggan namun hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak ada di situ, terus di-share lah dia karena dia penasaran, gitu, ini kejadian. oke, kemudian, yang kedua adalah jenis-jenis proteksi perangkat digital, ini, ini sudah awam, kalau misalkan untuk perangkat keras, tentu saja, kita ada kata sandi, gitu ya, password, kita ada, yang lebih aman lagi, kita ada fingerprint authentication, kemudian ada face authentication, gitu ya, handphone saya, saya pakaikan face authentication, selain dengan kata sandi, sehingga kalau misalkan saya, pada saat saya setting, itu pakai jilbab, kalau saya pasang, nggak pakai jilbab, itu dia nggak bisa ngebuka sama sekali, nah, ini untuk menjaga kerahasian dan keamanan perangkat keras kita, tentu saja, untuk yang di perangkat lunak, teman-teman mungkin sudah banyak pakai, gitu ya, find my device, ini kalau, anak-anak zaman sekarang, handphonenya itu lebih mahal daripada orang tuanya, gitu, nah, makanya serem banget kalau misalkan sampai hilang, ini ada beberapa perangkat lunak yang bisa dipasang, gitu ya, find my device, sehingga kalau misalkan, nah, Zul menjadi amat-amat yang baik, gitu ya, kalau misalkan hilang, itu bisa lah, masih ada kemungkinan untuk ketemu perangkatnya, tentu saja untuk backup data, sekarang sudah ada cloud, kan, kita ada, storage servicenya, ada, apa tuh, kalau misalkan yang pakai Google, kita pakai, apa, G-Drive-nya, gitu ya, kemudian pakai, apalagi kalau misalkan ada Dropbox, OneDrive, itu kalau misalkan pakai, apa, pakai yang lainnya, gitu, itu mungkin antivirus sudah banyak yang tahu, yang terakhir ini mungkin banyak yang belum tahu, ini adalah shredder, shredder-nya adalah salah satu aplikasi, gitu ya, kalau misalkan ini untuk, untuk menghilangkan, atau merusak data kita, dari jauh, jadi kalau misalkan perangkat kita ada yang hilang, dan itu ada yang rahasia sekali, kita bisa dari remote, remote itu dari jauh, itu menghapus data-data kita yang hilang, itu, nanti bisa dicari, teman-teman bisa googling, gitu, untuk bagaimana cara, untuk menginstall si shredder ini, oke, ini adalah salah satu contoh, suara saya masih bagus ya, mbak ya, masih aman, oke, aman, thank you, ini adalah salah satu contoh, ponsel 17 juta, aduh ponselnya sayang banget, 17 juta gitu ya, harga laptop yang udah bagus banget, gitu, ketemu berkat si fitur, find my device tersebut, oke, nah, yang berikutnya, gitu ya, masalah pengamanan identitas digital, nah, identitas digital ini di berbagai macam, banyak di banyak negara, apalagi, sorry, bukan apalagi, termasuk di Indonesia, sebenarnya kita belum mempunyai regulasi, gitu ya, tentang, yang mengatur perlindungan data pribadi, gitu, supaya keluarga bisa dijamin, aspek hukumnya di dunia digital ini, nah, teman-teman masih ingat, 2020 kemarin, di bulan April ini ya, kalau menurut si, si NBC gitu, kita lagi serus-serunya pakai zoom, itu pandemi lagi marak-maraknya di Indonesia, bulan Maret, bulan April itu kita lagi rajin-rajinnya gitu ya, nge-zoom, tiba-tiba keluar berita bahwa 530 ribu data akun zoom itu, keluar lah, di dark web, gitu, tersebar gitu ya, kemudian mungkin masih ingat lagi, ini yang heboh tahun lalu juga, berselang beberapa bulan dari yang, kasusnya zoom di Tokopedia, 91 juta datang Tokopedia bocor, nah ini orang-orang berbonong-bonong langsung, dia ganti password di Tokopedia, salah, saya salah satunya gitu, menyeramkan soalnya, marketplace sebesar Tokopedia aja masih bisa kecolongan, gitu, gitu, nah penggunaan platform digital yang penggunaan sangat banyak ini, memang dia agak lumayan, memang rentan gitu ya, karena big data itu sekarang sangat seksi, dan itu dicari orang dimana-mana, sehingga memang, kita memang harus lebih hati-hati dalam menggunakan identitas digital kita, di marketplace atau dimana-manapun yang menggunakan, yang harus memerlukan identifikasi diri kita sendiri, nah oke, ini adalah set berikutnya, tentang pengamanan identitas digital, teman-teman harus paham bahwa kita memiliki identitas, ada dua, kalau sekarang bisa disebutkan, identitas biasa dan identitas digital, gitu ya, identitas itu, kalau misalkan kita, nama tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, itu yang ada semuanya, ada di KTP, itu namanya identitas tetap, gitu, tapi kalau misalkan pekerjaan, sekolah, alamat tinggal, itu adalah identitas yang tidak tetap, gitu, nah, yang kedua ada namanya identitas digital, teman-teman, identitas digital ini, yang terlihat kalau kita menggunakan semua yang berbual digital, kalau misalkan saya di Instagram saya, nama saya bukan Ika Untari, tetapi Untari underscore Ika, kemudian kita juga punya foto profil, deskripsi, gitu ya, identitas lainnya, nah, yang tidak terlihat, gitu ya, dari identitas digital ini, tentu saja ada pin, password yang kita pakai, untuk menyembunyikan identitas kita, sorry, bukan menyembunyikan, tetapi mengamankan identitas kita, gitu, nah, yang seru, identitas digital ini, sebenarnya beda dengan identitas kita di dunia sehari-hari, gitu ya, ada yang namanya avatar, dan, tiap orang, seseorang itu bisa memiliki, lebih dari satu identitas digital, jadi, kayak misalkan saya, sehari-hari adalah seorang PNS, tetapi kalau di digital, saya mungkin bisa menjadi influencer, atau saya mungkin bisa menjadi chef, gitu ya, macam-macam orang, yang bisa menampilkan dirinya, sebagai identitas lain di dunia digital, gitu, kalau kita berbicara tentang data pribadi, ini nanti ada kaitan yang erat dengan pengamanan identitas, gitu ya, data pribadinya ada dua, teman-teman bisa baca sendiri, data pribadi dan data umum, gitu, keduanya ini, data pribadi dan data umum ini, data pribadi khusus ini, ini dilekatkan dengan konsep privasi, yang butuh persetujuan kita untuk dipergunakan nantinya, sedikit tips untuk perlindungan data pribadi, teman-teman, ini sudah beberapa yang awang, penggunaan password, kemudian pahami peraturan-peraturan di platform atau media sosial yang kita gunakan, gitu ya, yang sering lupa mungkin adalah pembaharuan yang harus kita sering lakukan untuk di perangkat lunak, mengganti password, mengganti password, bukan hanya di media sosial, tetapi mungkin juga di MB, dan segala macamnya, gitu, seperti itu, nanti bisa dibaca dengan lebih baik oleh teman-teman, nanti akan diberikan oleh Pak Nitya mungkin untuk KPT-nya, nah, yang berikutnya adalah, pembaharuan digital, pembaharuan digitalnya ada banyak, salah satunya adalah scamming, scamming ini mungkin, ini sudah sering banget, beberapa, sampai sekarang masih sering, gitu ya, yang dulu kalau sering dengar yang namanya, Papa minta pusat, Mama minta pusat, atau ada di kantor polisi, atau ada di rumah sakit, orang tua diminta untuk memberikan uang, gitu, agar anaknya bisa dioperasi, hal-hal seperti itu, ini adalah scamming, atau yang paling sering banget itu, sampai sekarang gitu ya, aneh juga, sering banget di SMS itu muncul ya itu, surat keputusan Anda mendapatkan cek sebesar 180 juta, gitu kan, itu apa siap hari ada, apa sih yang harus dilakukan? Simple, blocker, gitu, block number, gitu, kalau misalkan itu di media sosial, atau di media sosial juga kita punya aplikasi untuk, fitur untuk memblock, gitu ya, sorry, nah, kalau misalkan ini terjadi di Twitter, itu bisa diadukan ke, ad aduan BRTI, ini adalah kepunyaannya, kemenkom info, jadi teman-teman bisa langsung laporin ini ke Twitternya, nah, yang kedua ada phishing, teman-teman mungkin pernah dengar phishing, phishing itu biasanya dilakukan dengan menduplikasi gitu ya, situs web, sehingga kita berpikir itu adalah situs yang resmi, yang benar gitu, tujuannya apa sih? tujuannya banyak nih, dia mau mencuri data kita sehingga bisa menjual, gitu, mencuri uang, kalau misalkan yang data-data kita itu, yang masuk adalah data-data keuangan kita, gitu, dan segala macemnya, dan bukan hanya orang-orang awam kayak kita aja gitu, influencer dan orang-orang yang banyak followernya di Instagram, contohnya gitu ya, itu juga bisa menjadi sasarannya, yang paling sering mungkin yang ada di WA, yang sering masih muncul di WA Group, atau WA pribadi kita, yang kayak gini nih, yang afalman penyumbangkan, atau adidas melawan COVID, segala macem gitu, atau toko ini lagi ulang tahun, sehingga klik ini ya, untuk mendapatkan kuponnya, itu phishing juga, jangan di klik sama sekali. Next, ini mungkin yang terakhir, bisa lapor kemana sih mbak, gitu, banyak banget. Sekarang, polisi juga bisa dilaporkan langsung, tetapi, kalau salah banyaknya, gitu, ada di sini, teman-teman bisa lihat, di patroli cyber ID, gitu, kemudian ada, di OJK juga bisa kita hubungi, lapor bisa kita hubungi lewat SMS, Twitter, gitu, terus website-nya. Instagram sendiri, punya dia, kalau misalkan teman-teman ada yang, merasa di, merasa ditipu, gitu ya, itu ada, bisa di-mention di Indonesia Blacklist, untuk yang di Indonesia, dan untuk yang Instagram. Kemudian tentu saja, kita tidak boleh lupa, bahwa semua media sosial, atau market list, itu dia punya customer service-nya, dan mereka sangat, sangat, sangat terbuka, gitu ya, sangat cepat, untuk merespon hal-hal yang terkait, dengan penimpuan ini, sehingga jangan, jangan takut, untuk langsung menghubungi, customer service mereka. Nah, yang terakhir, mungkin, yang paling penting justru, di sini saya lihat banyak teman-teman dari mahasiswa, dan teman-teman pelajar, tadi Pak Swani sudah menyebutkan, tentang rekam jejak digital, yes, itu teman-teman itu sangat penting, dan banyak yang, banyak ahli yang bilang, rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus, gitu ya, sehingga apa yang, kita, apa yang kita posting, apa yang kita kasih komen, dan apa yang kita perbuat di media, di dunia digital, gitu, itu akan selamanya ada di situ, gitu, sehingga, itu akan menciptakan blueprint diri kita, walaupun mungkin di luar yang kita berbeda, tetapi, yang orang-orang lihat di dunia digital, adalah itu yang ada, yang kita post, yang kita tulis, dan kita, dan kita komentari, di media digital, gitu, dan benar, bahwa, banyak ahli sekarang, gitu ya, teman-teman yang mungkin, di masa depan akan mencari, pekerjaan, mereka melihat, rekam jejak digital kita, gitu, sehingga, jika memang ada yang, kurang baik, itu bisa mempengaruhi penilaian-penilaian mereka terhadap kita, so please, use your thumb wisely, jangan sampai, gara-gara, gara-gara jempol kita lebih cepat daripada otak kita, kita akan menyesalinya kemudian, seperti itu, itu dulu mungkin, Mbak Ren dari saya, kita bisa diskusi kemudian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Bu Ika atas pemaparan yang luar biasa, saya setuju sekali ini, masalah jempol, makanya, think before posting ya, saring dulu, sebelum sharing tentunya, dan tadi, udah dijelasin juga, sama Bu Ika, beberapa jenis kejahatan di eranya digital, makanya kita harus berhati-hati, dan yang paling penting lagi adalah, jangan mudah tertipu, mungkin, kita ini harapan dan doa kita bersama adalah, semoga undang-undang tentang perlindungan data diri, itu segera terrealisasi, jadinya nanti, kita sama-sama bisa, saling melindungi gitu, gak hanya dari pribadi, tentunya, ini, tolak ukurnya, kita harus melindungi, data diri secara pribadi, tapi juga kan, karena kita berhubungan dengan dunia luar, ada marketplace, ada media sosial, juga, harus sama-sama saling melindungi itu, ya, terima kasih, Bu Ika, nanti kita akan ngobrol lagi tentunya, di sesi tanya jawab, Nah, ini buat teman-teman yang tadi di kolom chat bertanya tentang link absennya mana, link absennya nanti akan diberikan di akhir acara, jadi sabar, mari kita sama-sama ikuti dulu pemaparannya dengan hikmat, kita lagi belajar bareng dulu nih sekarang, link absennya nanti pasti akan diberikan di akhir acara, dan buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin bertanya langsung saja di kolom chat, caranya gimana, saya nggak bosan ya, untuk ingetin ini, karena caranya gampang banget, langsung aja ketik nama, kemudian nomor WhatsAppnya harus sesuai dengan nomor WhatsApp ketika Bapak dan Ibu mendaftar acara ini, kemudian akan bertanya kepada narasumbernya siapa, pertanyaannya apa, nanti bagian beruntung akan mendapatkan digital money, tinggal pilih, mau dikirimnya via apa, ada OVO, GoPay, dan juga link aja, baik, sekarang saya mau langsung ke penanyaan saya, ke narasumber saya yang ketiga, maksud saya, ini ada Bapak Nugroho Triputra M.I.Kom, beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, ini saya manggilnya Pak Nugroho, betul? Mas aja, Mas, maksudnya Mas Nugroho, ya Mas Nugroho ini ada di Bengkulu berarti? Ya, saya di kota Bengkulu, Oke, Mas Nugroho, aku boleh dong diceritain, suasana di kota Bengkulu tuh sekarang tuh di masa pandemi kayak gini, kayak gimana Mas? Iya, terima kasih Mbak Remy, kemudian yang saya mau tiga para moderator, para narasumber, dan para peserta webinar literasi digital, yang disenggalkan oleh Kementerian Komunikasi, sedikit saya bercerita, Bengkulu adalah saksi sejarah lahirnya Sang Saka Merah Putih. Penjahit Merah Putih adalah Ibu Pak Mawati, dia orang Bengkulu. Artinya apa? Kami sering, kalau misal bertemu sama teman-teman yang pendatang ke Bengkulu, itu yang kami promosikan bahwa mungkin tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Bungkulu saat itu, ketika Presiden Bungkano dihasilkan di Bungkulu, kemudian dihajatuh cinta oleh kempuan Bungkulu bernama Ibu Pak Mawati. Untuk sekarang, cuaca di Bengkulu cukup cerah, seperti sama dengan daerah lain, terkait dengan kondisi pandemi, kita juga masih memperlakukan PPKM level 4 untuk di Bungkulu. Kita juga dalam aktivitas juga dibatasi, karena kita tidak boleh berkelumun, dan lain hal yang menyebabkan mungkin penyebaran virus COVID-19 bisa semakin menyebar. Baik. Ya, gitu, Mbak. Iya, ini semoga benar sih. Semoga nanti PPKM-nya segera selesai. Pandeminya sih yang paling penting lagi, semoga selesai juga, karena pasti saya yakin ini banyak masyarakat yang sudah tidak sabar gitu untuk hidup secara normal kembali tentunya. Nah, ini Mas Mugroho akan berbicara seputar tentang kecakapan digital atau digital skill. Ini nggak bisa dipungkirin nih, di ruang digital itu banyak perangkat, banyak banget aplikasi, banyak banget media yang bisa kita maksimalkan untuk melakukan banyak hal, apalagi seputar tentang kebebasan berkreasi. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih lengkap lagi waktu pemaparannya Mas Mugroho 20 menit, nanti izinkan saya di 5 menit terakhir untuk mengingatkan waktu di tempat, ya, persilahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Reni. Ya, Bapak Ibu, serta webinar literasi digital, perkenalkan, saya adalah Nugro Triputera. Saat ini diamanakan sebagai Pala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Foto Bulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sambil menunggu Panitia membantu untuk slide-nya, saya mau mengingatkan sekali lagi, ini buat teman-teman yang bertanya seputar link absen, link absennya nanti akan kita berikan di akhir acara, jadi sekarang kita mari sama-sama yuk kita belajar dulu, mendengarkan pemaparan dari narasumber, dan juga bertanya jika memang ada yang ingin bertanya, dan ada yang ingin ditanyakan tentunya. Jadi sekali lagi, kalau yang bertanya tentang link absen, saya nanti akan diberikan di akhir acara ya. atau tadi sebenarnya saya juga sudah sempat melihat ada beberapa teman-teman yang bertanya seputar tokennya, tokennya itu setahu saya sudah diberikan di saat memang melakukan pendaftaran. seperti itu. Jadi untuk Bapak-Ibu sekalian para peserta, ini mari kita isi kolom chatnya untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kerja samanya yang luar biasa tentunya, terima kasih atas kerja samanya. sebentar ya, Mas Nugroho ini sedang progres juga. saya sudah menghubungi juga pihak Manitia sedang disiapkan tentunya. Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol deh, Mas Nugroho, tapi kalau misalnya tadi kan masih suasana PPKM, ya betul. bilang, Mas, kalau di Jakarta ini ketika PPKM lumayan sepi, lumayan lengang. Nah, kalau di Bungkulu sendiri, ini jadi lengang, aktivitasnya jadi terlihat sekali berkurangnya, atau seperti apa? Ya, sebenarnya sama juga di Kota Bungkulu tentunya aktivitas juga sangat lengang ya, dibanding apabila tidak PPKM, khususnya juga sejak COVID ya, sejak COVID tentu pemerintah daerah juga mengeluarkan edaran yang berkaitan untuk mencegah perumunan. Itu Mbak Nini. Oke, baik. Nah, pas juga. Slide-nya sudah ada, jadi langsung saja pemaparan ya. Waktu pemaparan-nya 20 menit. Silahkan Mas, nanti diizinkan saya 5 menit terakhir untuk mengingatkan bukunya, Mas. Ya. Ya, Bapak-Ibu, peserta webinar, berikut pemerintah secara umum yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai positif, kreatif, dan aman di internet. Next. Ya, Bapak-Ibu, saat ini pengguna internet di Indonesia awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibanding pada Januari 2020. Artinya, ternyata di Indonesia ini pengguna internet cukup banyak gitu ya. Mungkin salah satu faktor yang membuat meningkat itu juga kena jumlah penduduk kita. banyak, ini adalah survei dari pelayanan manajemen konten, dan agensi pemasaran media sosial, We Are Social. Dari 47 negara yang disurvei, itu adalah salah satunya Indonesia. Next. Ya, jumlah penduduk Indonesia saat ini 274,9 juta jiwa. Ini masih dari riset tadi. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Dari total 226 juta pengguna internet di Indonesia, 96,4 persen diantaranya menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi ya. Smartphone bagi semua orang adalah salah satu alat komunikasi yang bisa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita mengakses melalui internet, khususnya setelah informasi atau pengetahuan. Terkadang kita juga melihat, kita atau mungkin sahabat kita, smartphone-nya itu kadang lebih dari satu. Termasuk saya juga itu smartphone-nya lebih dari satu, mungkin Bapak-Ibu juga yang mengikuti webinar ini, smartphone-nya juga lebih dari satu. Kalau kita lihat mungkin satu smartphone itu kita mengalami kekurangannya untuk mengakses berbagai perluan kita atau kepentingan kita. Next. Ya, masih dalam resep WIR sosial tadi, bahwa waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet per hari rata-rata 8 jam 52 menit. Jika berdasarkan aplikasi yang paling banyak digunakan secara berurutan, posisi pertama itu ada di YouTube, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kita ketahui secara umum, mungkin terkait untuk yang audiovisual itu memang lebih banyak di YouTube ya, Bapak-Ibu. Untuk aplikasi komunikasi itu lebih banyak di WhatsApp, kemudian untuk media sosial itu Instagram. Kemudian berdasarkan aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna berbasis Android di Indonesia adalah WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Nah, ini menarik. Waktu yang dihabiskan pengguna WhatsApp di Indonesia yaitu sekitar 30,8 jam per bulan. Untuk WhatsApp. Kemudian Facebook 17 jam per bulan. Instagram 17 jam per bulan. TikTok 13,8 jam per bulan. Kemudian Twitter 8,1 jam per bulan. Next. Selanjutnya, internet sebagai kebutuhan. Jadi memang kita dimanapun berada, saya rasa memang sangat membutuhkan internet ya, Bapak-Ibu. Baik itu yang memang ada di handphone kita, smartphone kita, untuk mengakses berbagai aplikasi yang sering kita gunakan. Next. Dari hasil riset ilar sosial tadi, dapat diartikan bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan atau memiliki ketergantungan dengan internet untuk penggunaan aktivitas sehari-hari. Seperti untuk mengakses dan memperoleh informasi dan pengetahuan, saya contohkan bukan hanya kita, masyarakat umum, membutuhkan internet untuk mengakses informasi, bagi jurnalis pun juga. Saya pernah pengalaman menjadi jurnalis, artinya kita untuk mendapatkan data-data awal, itu kita juga membutuhkan internet ya, dalam artian ini untuk mengakses website, mungkin apakah akan ada informasi yang akan kita cari, akan kita tulis sebelumnya, itu data-data awal, riset-riset awal, kita bisa dapati dengan mengakses di internet. Kemudian, internet ini juga sebagai sarana konektivitas dan komunikasi. Saya rasa sudah paham semuanya. Kemudian juga untuk bisnis, ini tidak dipengkiri lagi yang menggunakan internet, menggunakan media sosial, untuk bisnis, mempromosikan produk, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk memudahkan selesainnya suatu pekerjaan, untuk hiburan juga, dan lain-lain. Next. Ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, melalui aplikasi yang banyak tersedia, pengguna internet juga bisa memanfaatkan untuk aktualisasi diri. Seperti melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Kalau sekarang itu ya keren sekali ya, terutama di TikTok, karena durasinya yang bisa dikatakan cukup minim. Banyak pengguna dari media sosial ini untuk mengaktualisikan dirinya. Saya juga kebetulan sering melihat juga di TikTok, kebetulan saya punya TikTok juga. Jadi memang saya amati ruang untuk aktualisasi diri, itu juga termasuk lumayan banyak ya, para pengguna media sosial di aplikasi TikTok ini. Selain untuk kebutuhan aktualisasi diri tadi, kebutuhan akan internet, khususnya juga melalui kemanfaatan platform media sosial, juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, juga termasuk lembaga dan pemerintahan. Saya terangkan bahwa platform media sosial tentu tidak hanya masyarakat umum menggunakan, kami juga pemerintah Kota Bungkulu, melalui Dinas Kominfo dan Persendian Kota Bungkulu, juga memaksimalkan proses diseminasi informasi kepada publik menggunakan media sosial. Artinya kami tidak hanya bermitra kepada media-media mainstream, tetapi kami juga menggunakan media sosial sebagai proses untuk berkomunikasi dengan publik. Hal ini juga tertuang dalam Impress nomor 9 tahun 2015 tentang pengawalan komunikasi publik. Fungsinya apa? Tentu dalam mendiseminasikan informasi bagi lembaga pemerintahan, kita tidak hanya terpaku oleh media-media yang bermitra dengan kita. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube itu juga akan dimanfaatkan. Tujuannya agar fungsi diseminasi informasi kepada publik itu bisa maksimal, tentu dengan mempertimbangkan hal layaknya juga. Selanjutnya di internet tentu kita harus positif dan kreatif. Artinya banyak menggunakan internet dengan berbagai aplikasi tentu mempunyai banyak efek, seperti efek positif dan negatif. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang cukup melalui proses edukasi agar dapat menggunakan internet secara bijak untuk memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif daripada internet. Sehingga terdita masyarakat yang cerdas dan produktif. Artinya apa? tentu yang kita gunakan, baik itu platform media sosial yang ada, ditujukan untuk hal-hal yang positif ya. Kalau kita sebagai pengguna internet yang bijak, sesuatu yang positif itu harus kita hasilkan dari diri kita sendiri atau mungkin kita mendapatkan berbagai informasi dari sumber-sumber lain, kemudian kita share, itu tentu yang positif yang lebih bagus. Kenapa? Sejatinya kemajuan teknologi, informasi yang ada ini adalah untuk meringankan pekerjaan kita, bukan justru untuk menyulitkan. Ketika kita menyampaikan informasi melalui media sosial, ketika itu hal-hal yang cenderung negatif atau cenderung yang provokatif atau bisa menimbulkan efek pecah belah terhadap misalnya terhadap suatu suku ataupun agama, tentu itu sesuatu yang tidak layak untuk kita sebarkan di media sosial. Next. Positif yang saya maksudnya dapat dimaknai bahwa kita bisa menggunakan internet sesuai kebutuhan. Artinya kita memanfaatkan internet ini sesuai apa yang benar-benar kita butuhkan tentunya dengan tujuan yang kita inginkan. Saya contohkan misal ketika para pejual online, misalnya dia menggunakan internet sesuai kebutuhannya. Dia ingin mempromosikan produknya, kemudian ada proses mungkin proses transaksi online di sana, artinya pengguna internet ini memang yang positif, itu memang sesuai kebutuhan. Artinya dia menggunakan internet tidak untuk tujuan-tujuan hal-hal yang buruk. Kemudian, mencari hal-hal yang bermanfaat. Ya, bisa saya sampaikan bahwa mencari hal-hal yang bermanfaat, seperti tadi saya sampaikan, mungkin kita membutuhkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan, itu bisa kita gunakan atau kita bisa mencari melalui internet. Kemudian selektif dalam menerima dan memberikan informasi di internet. Nah, ini juga penting. Kenapa kita harus selektif? Kadang tidak semua informasi yang kita dapati di internet, tidak semua informasi yang masuk ke aplikasi kita, seperti media sosial, kemudian WhatsApp, dan lain-lainnya, itu adalah informasi yang sangat akurat. Saya rasa tidak semua. Bisa saja informasi-informasi yang kita terima itu tidak memiliki akurasi, bisa juga itu dari sumber yang tidak terpercaya. Artinya kita harus selektif ya, selektif dalam menerima dan memberikan informasi di internet. Selain hal tersebut, pengguna internet juga bisa memiliki ruang untuk lebih kreatif dalam beraktifitas di internet ya, seperti manfaatkan platform media sosial sesuai dengan misalkan kita ingin menjual satu produk, seperti ibu-ibu ya, saya contohkan misalnya ibu rumah tangga, dia ingin menjual satu produk, tentu misalnya sasarannya itu adalah atau milenial, tentu penggunaan platform media sosial perlu dipertimbangkan. Misalnya bisa karena milenial itu lebih banyak mengakses media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, mungkin bisa memanfaatkan itu. Tentu apabila memanfaatkan platform media sosial tersebut, apabila sasaran yang kita tuju, misalnya tidak sesuai dalam artian ketika sasarannya kaum milenial, ternyata menggunakan medianya saya contohkan misalnya surat kabar, mungkin kurang tepat gitu ya, karena sekarang kaum milenial juga mayoritas banyak menggunakan platform di media sosial. Kemudian juga di internet ini kita juga maksimalkan kemampuan mengelola konten ya, banyak contoh-contoh untuk mengelola konten, misalnya sudah banyak tutorial dari YouTube dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan kita lebih kreatif di melalui internet. Kemudian peka terhadap sesuatu yang sedang keren. Sekarang zamannya zaman viral, artinya kadang seseorang pengguna internet itu mereka harus peka terhadap apa-apa yang sedang keren, apa-apa yang sedang diminati oleh kaum-kaum muda ataupun para pengguna-pengguna media sosial. Kemudian dampak negatif dan agar aman di internet, ini tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bu Ika, ternyata internet ini kita ketahui bahwa dampaknya tidak hanya memberi dampak positif ya, juga ada dampak negatif seperti kurangnya komunikasi tatap muka ya. Tentu dalam ilmu komunikasi, sebenarnya komunikasi yang baik itu tatap muka ya, sebenarnya itu, karena kita bisa melihat langsung kestur dan pola komunikasi yang ada. Kemudian dampak negatifnya juga ada cyber ruling atau intimidasi di internet. Kita banyak ketahui ya, terkadang pengguna internet atau pengguna media sosial ada sesuatu hal, misalnya yang diinformasikan atau yang di publikasikan, mungkin tidak sesuai dengan biaya. Kalau tidak bisa mengontrol ya tentu akan ada intimidasi ini ya, ujaran-ujaran kebecian di dalam media sosial tersebut. Tentunya sebenarnya itu hal, sesuatu yang negatif ya gitu. Karena tidak semua apa yang kita informasikan terima kasih telah menonton! Oke, baik. Ini sepertinya Mas Nugroho mendadak terkendala oleh sinyal. Ini sepertinya nanti karena langsung oke, karena beliau langsung keluar dari Zoom, berarti benar. Ini sepertinya ada sedikit kendala teknis, tidak apa-apa nanti biar mungkin nanti akan dilanjutkan. Tadi sebenarnya kalau saya melihat dari slide-nya sendiri, ini slide-nya itu tadi tinggal satu slide lagi sebenarnya, tapi tidak apa-apa nanti mungkin kita akan sedikit melanjutkan slide-nya tersebut di sesi tanya-jawab saja sambil menunggu Mas Nugroho, narasumber kita pada sore hari ini untuk masuk kembali. Ini sekarang saya kembali mengingatkan kepada para peserta webinar Literasi Digital 2021 ini, karena temanya luar biasa yaitu paham batasan di dunia tanpa batas, kebebasan berekspresi di ruang digital, maka yuk sekali lagi untuk mari kita bertanya, bertanya gimana caranya langsung aja ke kolom chat, ini langsung sebutkan nama, kemudian nomor WhatsApp-nya harus sesuai dengan nomor WhatsApp ketika Bapak, Ibu, teman-teman saya sekali mendaftar. Kemudian juga jangan lupa, ini akan bertanya kepada narasumbernya siapa, pertanyaannya apa. Dan nanti bagian beruntung, ini akan mendapatkan digital money, tentunya jadi tinggal pilih aja, mau OVO, mau GOPAY, ataupun link aja. Tunggu sebentar, nah ini sepertinya Mas Tugroho-nya sudah masuk kembali. Halo Mas Tugroho. Halo Mas. Oke, nggak apa-apa saya sambil menunggu. Dan nanti tadi juga Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya seputar tentang link absennya di mana, nanti akan diberikan di akhir acara. Jadi sabar, Bapak Ibu sekalian, mari kita nikmati dulu. Mari kita sama-sama belajar dulu. Ada 4 pilar literasi digital. Tadi kita sudah belajar, di awal ada digital ethics, kemudian ada digital safety, yang sedang kita dengarkan juga, digital skill, dan nanti terakhir ada digital culture. Jadi mari kita nikmati dulu. Mari kita belajar sambil santai. Tadi Bu Ika sudah bilang, boleh banget loh sambil nyemil. Tadi dikasih referensi pula, kayaknya ngopi sambil makan pisang goreng, enak banget. Saya juga memang ngerasain, sudah membayangkannya enak. Tapi sayangnya saya belum mempreparkan itu, tapi saya sudah mempreparkan air minum, minimal kita minum. Menurutlah, misalnya Bapak Ibu, mau ngopi-ngopi juga boleh banget. Mau nyemil-nyemil juga boleh banget. Baik, ini saya mau langsung saja ke pemapar saya yang keempat. Nanti saya akan melanjutkan, masuk berapa pemaparannya di sesi tanya-jawab saja ya. Karena tadi, kalau sepenglihatan saya, kurang lebihnya masih tersisa satu slide lagi yang mungkin bisa dijelaskan nanti di sesi tanya-jawab. Sekarang saya mau menyapa, ini ada Bapak Doktor Haji Rahiman Dhani MA. Beliau adalah dosen pasca sarjana Uni Khas Bengkulu yang akan menjelaskan seputar digital culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini sesaranya berbeda nih. Kalau kemarin, Pak Rahiman meluangkan waktu, akhirnya stay dulu di kafe. Seinget saya kayak gitu. Sekarang, ini lagi di mana Pak Rahiman? Betulah lagi di rumah. Oke, Alhamdulillah sudah di rumah. Ini saya belum kesampai juga, mau ke Bengkulu. Sampai kita bertemu lagi. Insya Allah tanggal 9 kan berakhir PPKM nih. Amin, Insya Allah. Ya nanti kan webinar-nya kan masih sampai September ya. Desember, Insya Allah. Ya nanti sekali-kali dari Bengkulu nanti. Ih, bisa banget. Boleh, boleh, boleh. Insya Allah. Amin, ya Allah. Semoga cepat berakhirlah pandeminya. Nah, ini Pak Rahiman akan menjelaskan seputar digital culture. Ini, kalau misalnya aku kasih berijingan dulu deh, Indonesia itu bineka tunggal ika. banyak banget budaya dari mulai pakaian, makanan, kemudian adat istiadat, bahasa, luar biasa sekali gitu. Bahkan, sebenarnya kalau kita bisa memperkenalkan ini nih, ke dunia luar yang sekarang sebenarnya makin mudah untuk kita memperkenalkan apapun yang kita miliki nih, aset budaya bangsa. itu pastinya Indonesia itu akan jadi salah satu negara yang luar biasa gitu. Kalau misalnya jangan sampai sementara sekarang yang terjadi nih, banyak sekali juga, ini budaya-budaya luar yang semakin apa ya, kalau banyak beberapa orang yang bilang ini tuh sekarang udah bukan banjir informasi lagi, tapi tsunami informasi dari budaya-budaya luar. kita patut bijak untuk mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita pilih. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Pak Rahiman. Tentunya waktu pengaparannya 20 menit, Pak. Nanti izinkan saya ketika menuju 5 menit terakhir untuk mengingatkan. Nah, waktu udah tepat, saya persilahkan Pak Rahiman. Ya, ambang hasil Mbak Reni, nanti diingatkan saja kadang kita asik ngobrol, apalagi berbicara tentang culture, budaya. Tapi sebelum saya menyampaikan bahan diskusi kita, bahan berbagi pemikiran, yang pertama saya sapa Pak Dr. Suni Rison dari PB, yang luar biasa pemaparannya, ada adik saya di PB. Oh gitu Pak, di mana Pak? Di Statistik. Oh. Belum lagi studi di Korea. Oh, siap, siap. Studi setiga di Korea. Kemudian, pejabat semua ini ada dua pejabat, Mbak Ika Meliani Untari dan Mas Nogroho. Mas Nogroho ini rajin ketemu di kota. Ia memang khusus untuk bagaimana mengekspresikan kota. Kalau enggak mengekspresikan kota, nanti dikemarah oleh Pak Wali dan Pak Wawali. Kemudian Mbak Meliani di Jakarta. Nah, sebagai bahan diskusi kita, pengantar diskusi, saya untuk hari ini tidak begitu membahas tentang kacar yang ada. Tapi yang kacar kebebasan berekspresi. Mungkin pembuka kita, pembuka kita hari ini, diskusi kita, saya teringat kemarin di beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kita dikasihkan dengan berita yang di Palembang itu. Berita yang di Palembang yang, itu bagian dari ekspresi atau apa? Nanti bahan diskusi kita. Untuk mengetahui si siapa, pengusaha anaknya pengusaha yang menyumbang 2T untuk Sumatera Selatan. Nah, ini pengantar diskusi kita. Itu apa kebagian dari kebebasan berekspresi, sehingga menghasilkan sebuah pengbicaraan seluruh warga Indonesia. Mungkin yang pertama yang membuka bahan kita, apakah itu kebebasan berekspresi di ruang digital? Sehingga yang saat ini harus berhadapan dengan hukum. Nah, ini mengingatkan kita. Tapi sebelumnya, mungkin saya sampah kepada peserta webinar, ini dari kota Bungkulu. Tadi, saya lihat cukup banyak, tapi ada yang keluar masuk. Mungkin karena suasana Bungkulu panas, mungkin ada yang keluar, dan mungkin karena sinyal. Pela moderator dan narasumber serta-peserta webinar sekalian, kita berbicara kebebasan berekspresi. Nah, konsep atau kata kuncinya secara umum, secara luas, kita pahami bahwasannya untuk menyatakan apa setiap orang memilih hak yang alami untuk mengekspresikan diri. Ya, secara kultur, semua manusia memiliki hak untuk mengeluarkan atau memberikan ekspresi diri dengan bebas melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Itu secara hak-haknya. Hak dia untuk memberikan ekspresi dia. secara alami. Nah, tetapi walaupun kita mempunyai hak yang alami, tetapi kita hidup bernegara pasti mempunyai regulasi, pasti mempunyai aturan, ada rule of the game yang mengatur kita bernegara. Sehingga kita diatur di dalam bernegara ini, apalagi di ruang digital saat ini, kita ada kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan pes. Ini ada yang mengatur. Kalau berbicara pes, itu kan jelas yang mengatur, itu ada Dewan Pes, Undang-Undang Pes. Kemudian, berbicara kebebasan di media sosial yang lain atau keunangan kemenbo. Nah, kebebasan berekspresi di muka umum tempat lain atau ada Undang-Undang yang mengatur tentang pindahannya. Jadi, ada regulasi kita sebagai warna negara tidak bisa semau kita, walaupun itu memang hak alami setiap manusia. Nah, kebebasan berekspresi menyangkup ekspresi yang lebih luas, termasuk tadi saya sampaikan tulisan, tulisan, audio visual, sebudaya, maupun ekspresi politik. Nanti kita diskusikan bagaimana kalau yang kemarin menjadi perbincangan hangat kejadian di Sumatera Selatan. Apa itu termasuk kebebasan berekspresi atau memang bagaimana? Karena tidak hampir semua pes dan hampir semua media sosial semuanya awalnya sangat mengagumi sangat berharap tapi ada juga yang memang agak ragu. Ini yang perlu kita diskusikan. Nah ini perkenaan kebebasan berekspresi. Saya ambil contoh. Ada dua contoh yang terbaru. Sembangan 2 triliun kisah unik yang berindikasi penipuan semula menakjiman tapi kemudian jadi ranah dugaan pembohongan bayangkan 270 juta penduduk Indonesia terkenal. perang bahasa kerennya tertipu atau sengaja ditipu dengan bantuan penanganan COVID. Dari konglemeran asal Sumatera Selatan ya. Nah ini bisa beberapa penaksiran kita apakah memang anak ini mau memberikan ekspresi padahal dia sudah tahu misalnya dana itu enggak enggak kebebasan dia atau memang ada yang lain ternyatanya tidak. Nah karena itu sambil kita menunggu bagaimana dampak atau yang harus dinikmati oleh anak Al-Ghiditio dengan kebebasan dia berekspresi. Yang kedua saya bercontoh kurang sinyal dikawur ya. Ini bengkulu juga Mbak Reni yang kemarin kita pernah diskusikan ada masyarakat atau pelajar karena kurangnya enggak ada sinyal tower-nya belum ada sehingga pelajar dengan sistem belajar online digital dengan gurunya yang enak mempunyai kebebasan juga berekspresi memberikan tugas kepada muridnya kepada pelajarnya yang tidak pernah melihat kondisi di lapangan nah ada kurang sinyal dikawur mendapatkan laporan serta dokumentasi yang beredar ini ada wakil ketua DPDRI satu putra gunkulu meminta pemerintah bisa menangani atau menyelesaikan atau memberikan langkah solutif nah ini ekspresi dia tapi apakah kebebasan memberikan ekspresi seperti itu ya sebagai pejabat negara nah dia sendiri apa yang diberikan langkah solutif yang terhadap kondisi daerah dia yang tidak ada sinyal saya yakin pemerintah daerah sudah luar biasa berusaha melalui Komenpo dan lain-lain nah ini contoh kebebasan berekspresi kebebasan berekspresi dalam politik saksa saja karena mungkin untuk kepentingan politik ya peserta sekalian nah kebebasan berkespresi dalam dorong gitar ya semaraknya ya pemanahan kita pada dorong gitar yang dianggap sebagai medium berkeseri secara bebas rasanya harus kembali kita renungkan peserta sekalian benar dan narusumber yang lain ada beberapa yang perlu kita renungkan kembali tentang kebebasan berekspresi terutama kita kaitkan kepada culture budaya ya budaya bangsa kita tetapi tidak kalah penting juga harus menjadi renungan dengan ekspresi dia yang walaupun secara culture secara budaya itu agak kurang bersesuaian dengan budaya kita tetapi karena kepentingan pendapatan apalagi youtuber-youtuber saat ini karena ada pendapatan ya memberikan ekspresi yang cukup bebas ya tanpa mengembalikan nilai-nilai akar budaya kita ini yang perlu kita kemudian nah kelepasan beriksa risi dalam penerapannya ini saya mutip ya peneliti dan politik ya kelepasan risi akhirnya sering dihadapkan oleh beragam tantangan kondisi yang patuh disayangkan ingat pasal 19 dekorasi universal ya hak manusia hak kebebasan berpendapat dan berekspresi melekat persiap orang harus bersifat transyal dan harus bebas dari nah ini kalau tadi saya sampaikan kebebasan berekspresi itu hak universal tetapi dalam sebuah negara pasti ada regulasi aturan yang mengatur tentang sebuah kebebasan itu ini yang menjadi renungan atau catatan kita kunti nah menghentikan pola penanggulangannya bagaimana akhirnya ini yang perlu kita pahamkan bersama ya di samping kita berekspresi ya tetapi kita harus paham juga regulasi yang mengatur serta webinar sekalian banyak jurnalis yang sangat ingin memberikan ekspresi ya untuk melihatkan kebebasan dia berekspresi sehingga menulis ya memang sesuai dengan keadaan jurnalistik tapi ada hal-hal yang bertentang dengan ya undang-undang PES sehingga harus berhadapan dengan PES ya dengan undang-undang yang diatur dalam teman PES tidak sedikit yang kita ikuti di media sosial ya itu contoh kalau di dunia PES begitu juga di media sosial yang lain ya hampir setiap hari pihak kepolisian itu menerima pengaduan kelaporan karena kebebasan berekspresi yang itu menyinggung hak-hak orang lain ya atau bertentangan dengan regulasi tata tata hukum yang ada di negara kita nah itu mungkin Mbak Rene pengantar diskusi kita yang pada intinya kita sama-sama mempunyai budaya yang bermacam-macam dan berbeda-beda ya tetapi budaya kita dengan ruang digital yang luas dalam dari segi untuk penyebaran ke dunia ke seluruh dunia itu tidak ada hambatan yang signifikan ya tetapi untuk melihatkan inilah budaya atau kultur kita bernegara tetapi kembali perlu kita catat karena kita menerima kebebasan berekspresi yang dari luar kita terima mentah-mentah begitu saja langsung kita share ya oh begini kebebasan berekspresi di dunia luar dunia barat dunia Asia dunia timur tengah dan lain-lain ini yang akhirnya akan berhadapan dengan regulasi atau hukum yang ada di negara kita oleh karena itu budaya selalu harus kita pelihara dan harus kita kembangkan sesuai dengan etika atau kacir kita yang berbeda negara tunggal tinggal tinggal budaya kita memang harus dipahami oleh dunia ya oleh dunia luar tetapi budaya atau ekspresi culture budaya asing pada saat masuk ke negara kita daerah kita harus kita seleksi sesuai dengan culture berbangsa bernegara kita jangan langsung kita share kepada publik sehingga kita aman dalam memahami ekspresi berbudaya tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bagaimana etik bagaimana regulasi itu yang mengatur kita dalam berekspresi di culture atau budaya saya kira itu pengantar diskusi terima kasih nanti kita lanjutkan untuk diskusi terima kasih Pak Rini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih juga Pak Rehman atas pemapanan yang luar biasa bagus sekali lengkap sekali jadi bebas berekspresi boleh banget di ruang digital seperti sekarang yang gak boleh adalah kita jangan sampai tergerus nih yang harusnya kita mengembangkan budaya kita kita harus memperkenalkan kebudayaan kita ke dunia luar ini malah kebalik dunia luar yang justru kita punya-punya jangan sampai kayak gitu ya Pak ya betul betul Pak Rehman iya soalnya gak bisa dipungkirin nih Pak zaman sekarang ya Allah budaya K-popnya luar biasa nih juga betul anak-anak zaman sekarang cinta K-popnya jadi kayak kalau saya tanya mungkin bisa-bisa dia lebih hafal artis Korea dibanding pahlawan nasional jangan sampai kayak gitu ya Pak ya cuma kita cek ya nanti kita cek ya Pak ya baik terima kasih Pak Rahiman atas pemahaman yang luar biasa kita bakal ketemu lagi di sesi tanya jawab tentunya nah sekarang saya mau ini ke teman-teman saya dulu para peserta webinar coba saya mau ngecek dulu seperti yang tadi saya bilang ini videonya harus diaktifkan terlebih dahulu karena kita masuk sesi tanya jawab sambil saya membaca siapakah yang beruntung yang bisa bertanya langsung kepada para narasumber hebat saya tentunya di hari ini yang pertama ini ada Mas Tri Angkocho yang akan bertanya kepada Pak Soni Halo selamat sore Mas Tri Assalamualaikum oke saya akan menunggu terlebih dahulu ya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam sudah terdengar suaranya sekarang saya tinggal melihat visualnya nah sudah terlihat halo Mas Tri Angkocho Mas Tri ini tinggal di mana Mas saya tinggal di Batu Raja Mbak oke wah terima kasih Batu Raja sudah ikut berpartisipasi tentunya baik langsung saja pertanyaannya ya perkenalkan nama saya Tri Angkocho saya berasal dari Batu Raja dari Universitas Batu Raja saya ingin bertanya kepada Bapak Soni Trison pertanyaannya saya dengar dari beberapa berita katanya di Indonesia ini kurang sekali beretika dan sopan santun di dalam dunia digital dalam berkomentar jadi bagaimana cara meningkatkan etika di dalam era digital sehingga tujuan kecakapan digital dapat tercapai kemudian semua penggunaan layanan digital dapat beretika dan bersopan santun dalam menggunakan alat komunikasi bagaimana secara Bapak terhadap berita tersebut terima kasih baik terima kasih Mas Tri Angkocho ini pertanyaannya luar biasa sekali gimana nih Pak caranya biar kita semakin beretika di dunia digital apalagi kalau berhubungan dengan komentar-komentar silahkan Pak Soni langsung saja dengan jawabannya baik terima kasih Mas Tri bagus jawabannya eh pertanyaannya ya jadi strateginya gini Mas Tri pertama adalah Mas Tri harus bisa banyak berperan ya karena kalau kita mau mengubah dunia ya ada tiga hal kan ubahlah dengan tangannya ubahlah dengan desainnya dan ubahlah dengan hatinya ya jadi kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan artinya kita harus punya power kita harus punya kekuatan ya karena kalau ingin mengubah sekeliling kita hidupkan rumah saja rumah tetangga satu RT satu RW maka Mas Tri harus banyak berperan kalau ingin mengubah dunia maka Mas Tri harus banyak berperan ke dunia media sosial Insya Allah Mas Tri bisa nyaman dan bisa memberikan manfaat saya kira itu aja Mbak baik terima kasih Pak Soni atas jawabannya coba saya mau nanya sama Mas Tri Mas Tri jempolnya satu minggu kemarin ada nggak bikin komentar-komentar negatif ada nggak nggak ada oke bagus terima kasih Mas Tri itu udah salah satu cara lah ya untuk kita minima dari diri sendiri soalnya baru abis itu kita sebarkan ke orang lain melakukannya dengan baik berarti tinggal disebarkan ke orang lain jadi Mas Tri harus aktif jadi jangan sampai keburukan itu karena diamnya orang baik jadi kita sebanyak mengisi konten jangan hanya melihat saja jadi kalau Mas Tri dengan hati cuma nepok dada berarti Mas Tri berjuangnya dengan doa gitu kira-kira mari kita aktif secara bersama-sama untuk sebarkan konten positif saja jangan ada sampai konten-konten negatif lagi komentar-komentar negatif juga jangan sampai Mas Sony terima kasih atas jawabannya luar biasa Mas Tri juga selamat mendapatkan digital money tentunya sehat-sehat Mas Tri bye salam buat teman-teman dari Batu Raja tentunya dan sekarang saya mau langsung ke penanya berikutnya ini ada Mas Paris yang akan bertanya kepada Ibu Ika selamat sore Mas Paris oke kita tunggu sebentar selamat sore Mas Paris selamat sore Waalaikumsalam apakah sepertinya saya terdengar jelas selamat sore terdengar wajahnya pun sudah terlihat sekarang oke baik ini Mas Paris langsung saja dengan pertanyaan ya baiklah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya juga terima kasih banyak kepada narasumber atas materi yang sangat luar biasa bagi kami semua nah selamat siang Pak Sony perkenalkan saya Faris Akil Daera mahasiswa Institut Pertanian Bogor Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Manajemen Hutan anaknya Pak Sony sih jadi saya langsung bertanya ya ke Bapak saya sendiri gini Pak itu ke nomor yang kedua aduh yang kedua pertanyaannya apa Pak pertanyaannya ke pembicara kedua pembicara kedua Pak iya Mas Faris jadi Mas Faris ini akan menyampaikan pertanyaannya untuk Ibu Ika seperti itu langsung saja karena saya memaparkan banyak pertanyaan ya kepada Pak Sony Bu Ika jadi bentar saya scroll dulu aku bantu aja mau gak iya bener nih diawasin sama Bapaknya langsung jadi iya ini Pak saya bantuin aja ya pertanyaannya nanti tinggal diaminin pertanyaannya bener atau salah boleh gak boleh kak silahkan aja kak boleh ini pertanyaannya untuk Bu Ika gimana cara kami para pengguna untuk tetap bisa menjaga keamanan kami dalam menggunakan internet dan pembelian barang online serta adakah saran pengaduan dan pengamanan dalam hal ini bener gak pertanyaannya itu bener oke baik langsung saja dijawab Bu Ika makasih Mbak ini Mas Faris ini tipe-tipe mahasiswa yang sering grab food sama go food nih kayaknya makanannya kayak gini simple mas sebenarnya sering-sering ganti password untuk semua aplikasi yang dipakai media sosial email dan segala macem dijadualin aja mungkin sebulan sekali untuk ganti password gitu ya agak ribet tapi itu lebih keamanan semuanya dan kalau misalkan Masnya tadi saya paham banget nih kalau udah sering belanja online pasti pakai apa pakai dompet digital ya nah kalau mau pakai dompet digital itu udah itu udah pasti itu udah paling aman daripada kita pakai credit card gitu ya karena ada 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 bumpernya gitu kalau kita misalkan pakai dompet digital itu kita gak langsung memberikan data pribadi kita seperti kalau kita pakai credit card gitu ya itu kan itu lumayan riskan gitu kalau misalkan kita pakai credit card jadi sesimpel itu mas sesimpel pertama ganti password dengan terjadwal rutin yang kedua adalah kalau misalkan kita sering beli barang di marketplace atau aplikasi pembelian lainnya pakai dompet digital banyaknya tadi ada OVO ada GOPE gitu yang tadi mudah-mudahan ini kan dapat nih masuknya ke dompet digital jadi gak usah pakai credit card kalau misalkan mau beli apa-apa credit card masih atau credit card orang tuanya gak usah dipakai pakai pakainya dompet digital aja gitu mbak terima kasih baik terima kasih buika atas jawabannya gimana mas Faris puas saya sama jawabannya jadi kemarin saya mau nanya belanja apa aja kita langsung kepo habis tertanya ini gitu ini kan jarang-jarang soalnya ada laki-laki hobi belanja tapi gak apa-apa mas Faris ini luar biasa dan terima kasih loh udah menyaksikan webinar untuk kota Bengkulu tapi gara-gara dosennya ini ada mas Sony mahasiswanya langsung ikut-ikut webinar juga luar biasa berarti terima kasih mas Faris selamat mendapatkan digital money dapet gopay ini kalau asal aku tadi lihat soalnya pilihannya gopay langsung bisa belanja gofood oke terima kasih juga buika atas jawabannya luar biasa sekarang saya mau ke penanya yang beruntung saya yang ketiga ini ada mas Taufik wah sepertinya hari ini laki-laki semua yang beruntung ya Assalamualaikum Mas Taufik oke saya tunggu sebentar Assalamualaikum Selamat sore Mas Taufik oke ini videonya sudah terlihat suaranya saja belum terdengar Mas Taufik oke gak apa-apa saya bantu saja ya sama pertanyaannya boleh ya Mas Taufik oke saya agak boleh ini pertanyaannya untuk Mas Nugroho pertanyaannya adalah di era digital seperti sekarang ini kita dituntut untuk kreatif berinternet nah gimana caranya untuk berkreatif membuka usaha di dunia digital agar dapat meningkatkan perekonomian wah ini pertanyaannya kayak titipan saya juga nih Pak biar saya bisa lebih produktif silahkan mas segera dengan jawabannya ya terima kasih Mbak Remy kita kreatif dan produktif ya dari berbagai diskusi sharing bersama teman-teman mungkin lebih produktif ini ya misalnya usaha-usaha online atau apa itu tentu mereka membuat konten-konten yang tentunya berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain berbeda bisa jadi pola-pola promosi yang dilakukan pola-pola komunikasi yang dilakukan dalam menyebarkan konten itu melalui media sosial mereka punya ciri khas ya masing-masing tentu banyak yang bisa dijadikan contoh seperti di Youtube ya bisa disaksikan seperti itu saya rasa seperti itu Mbak Remy baik terima kasih Mas Subroho atas jawabannya nah ini Mas Taufiknya sudah muncul hai Mas Taufik gimana sudah puas sama jawabannya kalau puas coba jempolnya puas baik selamat Mas Taufik mendapatkan digital money sehat-sehat tentunya ya di rumah aja itu pasti sudah terlihat oleh suasana kamar baik terima kasih Mas Subroho juga jawabannya luar biasa nah sekarang saya mau ke penanya saya yang keempat ini akan oh ini ada akhirnya ada perempuan juga ada Mbak Azelia Dwi Rahmawati yang akan bertanya kepada Pak Rahiman halo selamat sore selamat sore selamat sore hai cantik sekali baik ini lagi di mana tinggal di mana di kota Bengkulu atau di Jakarta oh di Jakarta oke terima kasih loh sudah ikut webinar kita pada hari ini baik langsung saja dengan pertanyaannya silahkan baik terima kasih kuka moderator atas pertanyaannya untuk Pak Rahiman pertanyaannya adalah setiap media sosial memiliki batasan yang beda dalam kebebasan berekspresi termasuk aplikasi streaming film yang saya rasakan itu saat saya streaming film di Netflix di UTV di Youtube atau aplikasi lainnya itu dia lebih bebas dalam berekspresi dibandingkan dengan UTV yang ada sensornya nah menurut Bapak apa yang kita harus lakukan gitu sebagai pengguna yang mencintai nonton film gitu kan ya apa juga dari KPI-nya dan pembuat filmnya itu sendiri terima kasih oke terima kasih Mbak Azilia ini pertanyaannya luar biasa nih sekarang nih bener sih Pak banyak banget aplikasi-aplikasi nonton film gitu ya yang pastinya tanpa sensor kalau di aplikasi tersebut ya banyak nah itu tapi beda nih dengan TV kalau TV kan sudah ada KPI yang mengawasi tapi kalau di aplikasi itu belum ada belum masuk juga harusnya kita sebagai pengguna itu harus seperti apa silahkan Pak Rahimah dengan jawabannya ya makasih Pak Adek Cantik dari Jakarta tadi yang penanya tadi taufik itu bimbingan saya tadi yang taufik dapat saya ya jadi begini ya memang betul seperti kita perhatikan saat ini kadang kecepatan aplikasi itu jauh melewati regulasi ya aplikasi sudah luar biasa jalan produk politik kita untuk membuat aturan membuat regulasi undang-undang atau perda baru membahas sementara aplikasi itu sudah hilang ya nah ini yang perlu kita paham tadi saya jelaskan kalau bicara masalah kebebasan berarti tentang jurnalistik karya-karya jurnalistik itu pasti nanti yang mengatur di one page kalau yang kebebasan berekspresi di dunia medsos dunia yang lain itu di Kemenpo ya nah kebebasan nah disinilah letaknya belum regulasinya belum ketat aturannya nah kalau di TV jelas itu pasti ada KPAI nah yang di Youtube yang ini kan belum ada yang mengaturnya ya memang kawan-kawan kita di PR itu sudah mulai ingin membahas itu tapi kan sudah terlanjur lewat nah bagaimana ini kan yang bertentangan dengan kultur budaya kita bahkan akidah dengan tayangan-tayangan yang tanpa sensor itu nah kita kembali kepada kepada akidah kita masing-masing keyakinan nah kalau kita memang itu bertentangan dengan agama kita kepercayaan sebaiknya harus kita cepat-cepat hilangkan bahkan upaya bagaimana untuk menghentikan itu supaya tidak melakukan penyebaran tadi di etik tadi kan ya bagaimana di apa narasumber kedua Mbak Eka ya itu bagaimana untuk mengekat supaya itu tidak masuk ke kita tapi saya tadi nanya juga Mbak Eka tadi kita harus mengerti password supaya keamanan dan lain-lain nah kalau usia-usia kayak kami ini kadang rajin-rajin mengerti password itu lupa nomor password sehingga kadang akhirnya ngunci juga nah itu penanya yang cantik dari Jakarta kita kembalikan kepada aturan kita menunggu aturan itu akan lama karena kebetulan saya juga pernah di DPR jadi saya tahu persis pembahasan aturan undang-undang perda itu tidak cukup makan waktu 3 bulan 4 bulan bahkan sampai 1 tahun nah kalau mau menunggu aturan itu tidak akan mungkin nah oleh karena itu tinggal norma budaya yang mengatur itu menjaga kita untuk kebaikan saya kira itu Mbak Reni dan penanya mohon maaf kalau kurang berkenaan baik terima kasih Pak Rahiman atas jawabannya luar biasa jadi ini kita bijak untuk diri kita sendiri aja dulu kali ya Mbak Azilia jadi kita udah yang yaudahlah pintar-pintar memilah dan memilih apa yang memang harus kita tonton apa yang tidak harus kita tonton jangan sampai juga nih apalagi kalau misalnya kayak saya punya anak gara-gara saya menonton hal-hal yang gak baik sementara itu ada di histori saya terus kemudian bisa ditonton sama anak saya itu kan jadi berdampak buruk juga jadi balik lagi kita harus kita dari diri kita sendiri yang harus memilah mana yang memang patut kita tonton mana yang tidak baik terima kasih Mbak Azilia ini pertanyaannya luar biasa sekali dan selamat mendapatkan digital money oke baik itu tadi empat penanya saya yang luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa sepertinya Pak Rahiman juga mengalami kendala yang sama dengan saya by the way saya jadi ingat ngomong-ngomong tentang suka sifat password sejujurnya saya pada hari ini jawabannya jawabannya juga luar biasa terima kasih dan sekarang saya mau kembali lagi nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kio Elkita ada Mbak Mega halo Mbak Mega ya semarin nih seneng ya kita udah ngedengerin pemaparannya luar biasa banget hari ini jadi kayak makin nambah ilmu lagi kayak aku tuh kayak oh jadi harus begini harus begitu udah yang tinggal prakteknya aja nih tapi gini aku tuh jadi kayak penasaran dirimu kan sekarang boleh dibilang influencer banyak orang yang suka berkomentar nih di media sosial Mbak Mega sendiri gitu pernah gak sih nemuin entah DM entah komentar secara langsung di media sosial komentar-komentarnya yang negatif nah biasa kalau ketemu kayak gitu tuh dirimu gimana responnya jadi itu pernah banget dan kalau mau jawaban jujurnya memang baper karena kan dibalik dari dari layar ini ini kan ada manusia juga ya yang mengaktifkan ya gitu loh jadi awal mulanya adalah saya sempat baper ketika ada beberapa komentar yang menyatakan kalau jualan saya tuh mahal banget di marketplace harganya murah saya beli ini mau murah gitu ternyata kuncinya kalau mau jualan adalah jangan baper itu kalau mau jualan jadi kalau mau jualan emang gak boleh baper tapi kalau saya sebagai pengguna sosial media saya bacanya baper karena aduh kok apa ya kok ngomongnya kok gampang banget sih gitu kayak bagi saya ya mbak Renia gak tau mungkin saya langsung kebayangnya kayak aduh ini sayang bukan siapa-siapa aja saya hanya menerima komentar kayak gitu tuh saya tuh kadang suka ini ya apa sedih gitu terus sementara kan kita ngebangun brand ini kita ngejualan ini juga apa namanya bukan tanpa tetesan air mata gitu ya karena kan dipikirkan kontennya modikasi seperti apa arahnya gimana pasar gimana risetnya gimana gitu terus intinya ada effort lah yang dilakukan namun seiring berjalannya waktu saya benar-benar akhirnya membaca bahwa setiap akun sosial media itu adalah rumah dari si pemiliknya ya kalau misalnya nanti saya tidak kebetulan kalau di saya jika saya tidak setuju dengan komentar atau pendapat atau apa yang disampaikan dari sebuah akun which is itu adalah rumahnya si pemilik akun kalau saya sih memilih untuk keluar dari rumah tersebut gitu tanpa meninggalkan komentar yang tidak nyaman karena kan itu di rumahnya dia ya jadi saya lebih baik saya aja yang pergi keluar gitu karena saya tahu bahwa pemilik rumah pasti adalah juga sama tadi manusia yang memiliki perasaan juga manusia yang juga sebenarnya juga memiliki pikiran juga jadi saya saya hanya bersikap berkomentar yang buruk tentu tidak menjadikan menjadi orang yang baik jadi balik lagi disini kan kita yang mencatat amalan dan dosa kita gak cuma malekat tapi juga jejak digital nih jadi jejak digitalnya sekarang semuanya juga mencatat dosa-dosa kita lah di digital gitu jadi saya sih seminim mungkin kalau dari saya secara pribadi adalah untuk meninggalkan tadi ya komentar-komentar yang mungkin tidak sepantasnya atau kira-kira kalau saya yang baca enak gak ya gitu jadi saya melakukan yang she think itu nih jadi disini mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin think ya before posting T-nya adalah is it true H-nya adalah helpful apakah ini bermanfaat atau berguna I-nya adalah inspiring apakah ini bisa menginspirasi M-nya adalah is it necessary apakah ini penting dan juga mungkin K-nya adalah K jadi ya think dulu lah before posting gitu oke luar biasa nah ini ngomongin tentang peran media sosial tadi kan sebenarnya Mbak Mega juga bilang nih media sosial tuh bisa digunakan untuk apapun gitu sekarang untuk hal-hal yang jadi jangan cuma sekedar jadi kita pengamat media sosial gitu hanya jadi penikmat tapi kita juga bisa memanfaatkannya nah mungkin teman-teman disini para peserta webinar kita nih belum mengerti cara membranding diri yang bener itu kayak gimana di media sosial biar nanti kayak followersnya bertambah secara organik terus orang-orang tuh menyupai konten-kontennya kita nah mungkin ini Mbak Mega bisa sharing nih sama kita oke saya mau sharing dari pengalaman saya dulu ya yang pengalaman saya tentunya dimana disini saya sangat setuju sekali jika teman-teman bisa menjadi influencer bagi lingkungan sekitar teman-teman jadi gak perlu harus punya follower yang begitu banyak dulu atau bercita-cita menjadi seorang awkarin dulu baru berpengaruh atau mungkin siapa ya sekarang Atta Halilintar dulu gitu karena kita adalah influencer bagi lingkungan kita dan juga mungkin di angka tengah yang ada follower kita itu adalah orang yang kita akan influence gitu kan tapi kalau emang tujuan kita untuk menjadi seorang influencer ataupun nantinya anak-anak sekarang kayak pengennya memang menjadi content creator kalau gak jadi selebgram karena melihat betapa banyak peluangnya tuh enak gitu ya kehidupan yang ditampilkan di Instagram gitu bagaimana kehidupan selebgram yang gampang banget hari ini mendapatkan penghasilan bisa hidup dengan keadaan yang berkecukupan gitu padahal semata-mata itu bukan goalsnya kita untuk bermain social media ya harusnya karena kita sebagai insan cendekia disini yaitu para pembelajar kita kan adalah lifelong learner gitu ya kita harusnya juga bisa menjadi pengguna social media yang bertanggung jawab juga gitu jadi mulai kalau emang kita pengen gitu berbuat sesuatu dengan social media kita tarolah disini kita mungkin ingin mendapatkan penghasilan dari social media dengan menjadi seorang influencer ataupun selebgram bisa dengan cara benar kita harus membranding diri kita dulu tuh mau seperti apa itu tadi Instagram kita adalah CV kita semua orang bisa langsung jump in Instagram kita dimanapun mereka lagi ada dimana dari perusahaan apa dari calon klien dimana atasan kita dosen kita itu juga tau kok nih anak ini seperti apa nah mulai dari memperbaiki CV kita tuh mau keliatannya seperti apa kayak zaman dulu yang bisa cuma tulisan atau sekarang yang udah mulai dinamis dengan ada gambar-gambar gambar istilah anak sekarang kan estetis semuanya harus serba estetis apakah minimalis pengen dibikin satu warna ataupun mau bercerita gitu ya intinya bikin CV-nya itu yang menarik gitu CV itu dibatikan adalah laman social media kita ya nah terus kemudian juga bisa kok melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira tadi yang diting itu apakah bisa inspiring gitu inspiring kan gak harus yang besar-besar kayak abis menyumbangkan uang sekian miliar kayak CV-nya gitu misalnya tapi gak kok kita hanya perlu melakukan sesuatu sekarang nih seneng ya lagi ada gerakan viral yang memang viralnya disini dalam memviralkan kebaikan gitu jadi kita bisa men-share ada informasi yang benar informasi yang bisa ditanggung jawab pertanggung jawabkan misalnya ada seseorang yang butuh bantuan kita bisa kumpulkan dana gitu sekarang cepet banget ditaruh di social media juga bisa langsung viral tapi balik lagi nanti kita ditanggung jawabkan informasi dari kita kemudian apa yang akan kita lakukan itu juga akan membuat kita akhirnya bisa terkenal terkenal untuk kegiatan kita yang bermanfaat lalu kalau misalnya emang punya role model dari pemilik akun yang kira-kira ini kayak gue banget kayak begini boleh loh ditiru caranya caranya aja ya karena kan kita disini amati tiru modifikasi itu berlaku untuk di semuanya hanya saja tetap pada pegangannya untuk jati dirinya sendiri dan balik lagi ke tujuannya itu mau apa plus jangan lupakan norma-norma dan dalam etika dan beretika dalam social media terakhir kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang membranding diri berarti kan tadi banyak pilihannya bisa jadi selebbra mungkin bisa jadi influencer juga tapi intinya adalah untuk membranding diri sekarang kalau misalnya kita memanfaatkan media sosialnya untuk jualan berwirausaha itu juga masih punya tips dan triknya biar apa yang kita lakukan itu bukannya sia-sia semua gak mungkin ada yang sia-sia tapi apa yang kita lakukan bisa maksimal minimal kayak gitu nah ini Mbak Mega masih bisa share kira-kira harus seperti apa yang pasti harus tahu dulu mau jualannya itu apa kemudian setelah tahu jualannya mau jualannya dimana dimana nih tokonya nih dimana nih kita mau dagangnya kalau memang di instagram kah apakah di marketplace kah apakah di via whatsapp apa sekarang di tiktok gitu ya jadi kalau udah mengetahui tokonya dimana dari masing-masing toko dipercantik tokonya dipercantik tokonya berarti dipercantik IG-nya masing-masing profilnya gitu kalau yang jualan di IG berarti perhatikan fitnya kemudian berarti akan dipelajari deh tuh kira-kira followernya sukanya seperti apa sih itu ya follower banyakannya itu siapa apakah sesuai dengan target market kita kalau misalnya emang bukan target market kita dimana target market kita ayo deh kita jabani nih si target market kita itu adanya dimana kita gangguin nih mereka untuk mampir ke tokonya kita gitu terus kalau misalnya gak tahu nih saya mau jualan apa banyak caranya caranya adalah dengan mencari melihat peluangnya kayaknya apa sih berangkat dari kebutuhan kalau pengalaman dari saya saya memang berangkat dari kebutuhan dan saya ibu rumah tangga siapa di saya mengguna masak-masak di rumah saya merasa perlu punya alat masak yang bagus terus karena pandemi di rumah aja itu apa intensitas bolak-balik dapurnya lebih sering dari biasanya akhirnya saya tahu pasti ibu-ibu di luar sana juga perlu nih ada gear memasak ini gitu jadi akhirnya saya coba tawarkan saya coba review saya coba tampilkan testimoni dari mereka yang sudah pada beli gitu jadi akhirnya word of mouth itu jalan dan disitu kita cuma kalau udah melakukan semua usaha-usaha itu banyak kok ada artikel-artikel ataupun akun-akun tips bisnis yang bisa kita ikuti kalau belum punya modal bisa jadi reseller kalau belum punya kalau belum punya keinginan ya berarti kalau saya sih gampangnya lihat aja di rekening rekeningnya udah cukup udah cukup belum nih untuk bisa bersantai-santai kalau misalnya emang bisa bersantai-santai yaudah gak apa-apa tapi kalau ternyata oh iya juga ya ini butuh kuota ini butuh buat jajah ini kayaknya butuh uang masukan yaudah jualan lah kayaknya itu paling gampang tapi kayaknya kalau berwira usaha tuh bisa dimulai kapan aja gitu udah sedini mulai apalagi sekarang mahasiswa tuh canggih-canggih banget loh Mbak Reni itu bener-bener tuh mahasiswa tuh ya ampun jago-jago banget kayak sekarang kan teman-teman panitia terus kemudian para penggap pembuat-pembuat event gitu ya acara atau kadang-kadang suka saya lihat suka pada nawarin produk-produk yang lebih inovatif gitu yang gak kepikiran oh iya ada yang jualan kulinernya macem-macem jajanan lah sebelak yang di sebelak yang di iniin apa di inovasiin gitu terus apalah jualan cilok jualan ini kan jadi kan macem-macem gitu ya jadi itu isinya tuh ide-idenya banyak kan justru dari yang dari teman-teman nih teman-teman yang masih ada di generasi sekarang ini nih jadi kita nih gak boleh ketinggalan nih kayaknya nih betul betul-betul kita sebagai ibu-ibu harus lebih puter otak lagi tapi aku setuju sih teman-teman sekarang nih anak-anak muda jaman sekarang tingkat kreativitasnya tuh udah luar biasa banget gitu ini pantung banget diapresiasi gitu yang paling penting adalah ketika udah kreatif jangan sampai kebablasan itu yang paling penting susah loh bikin video tiktok itu kayak sekarang bikin video real itu susah banget iya reportnya kan ganti-ganti baju saya pikir dulu tiktok hanya untuk joget-joget gitu ya atau apa tapi kan ternyata setelah di selami tiktok sekarang menjadi market market online shop yang lebih luas daripada instagram gitu itu efek penjualannya di tiktok itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sekarang udah pada beralih di tiktok ini sekarang penjualan karena tiktok itu melesat gitu jadi emang orang karena kita harus ngikutin-ngikutin juga sih gitu nih sekarang jamannya memang lagi di tiktok ya sudah berarti kita kalau saya sebagai si pelaku usaha ya saya harus nyemplung ke sana tapi kan bukan berarti saya juga harus apa ya emang saya gak usah joget-joget yaudahlah ya tapi kita bisa kok bisa bikin product presentation pakai tiktok lebih menarik karena memang yang video kan lebih dinamis lebih banyak peminatnya gitu kan baik ah kecil lah pokoknya kalau ngobrol kita kalau ngobrol itu gak akan ada habisnya tapi apa daya waktunya udah selesai Mbak Mega terima kasih banyak pokoknya ini bagi para peserta yuk kita langsung perfect aja kita harus bisa maksimalkan diri kita di ruang digital ini makasih Mbak Mega salam buat keluarga sama-sama iya itu tadi ke L kita Mega Novelia yang luar biasa banget tadi kita udah sama-sama mendengar sebenarnya tips dan triknya seperti apa untuk membranding diri kita baik kalau misalnya kita emang gak bisa dipungkirin nih sekarang cita-cita anak-anak jaman sekarang tuh udah agak berbeda sama cita-cita saya jaman dulu gitu kalau jaman dulu saya ditanya mau jadi apa standarisasinya adalah saya mau jadi dokter atau mau jadi polwan atau mau jadi polisi gitu kalau sekarang mau jadi youtuber mau jadi selebgram gitu banyak cita-cita baru ya di era digital seperti sekarang tapi ngomongin tentang kebebasan berekspresi di ruang digital balik lagi memang harus tetap ada pakem-pakemnya tetap harus ada etika tata krama yang tetap harus kita kedepankan karena bagaimanapun juga kita ini manusia yang memegang kendali media sosial dunia maya ataupun ruang digital bukan hanya sekedar kita ngerasa ah kalau di ruang digital itu tidak terlihat siapa yang melakukannya enggak kayak gitu ada undang-undang ITE loh yang bisa memantau bapak ibu sekalian kalau melakukan kesalahan dan tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Sony komentar-komentar negatif ya sudah lah enggak boleh lagi dan kalau bisa sudah berhenti sampai saat ini aja kalau kemarin-kemarin mungkin jempolnya pernah berbuat salah gitu direfleksikan lagi deh ada enggak ya satu minggu kemarin atau satu bulan yang lalu gitu kita pernah enggak ya melakukan kesalahan-kesalahan jempol kita kalau pernah ya sudah berhenti di situ aja kedepannya jangan lagi tadi juga Bu Ika sudah menjelaskan gitu kalau sekarang itu banyak banget nih apa sih kejahatan-kejahatan di eranya digital yang perlu juga kita waspadai jadi yuk sama-sama kita belajar lagi untuk lebih apik lagi gimana cara kita menggunakan media sosial menggunakan ruang digital untuk jauh lebih pintar karena pasti visi dan misi kita ini sama saya yakin sepaham sepemikiran yaitu gimana caranya kita dan Indonesia makin cakep digital baik kalau tadi baru ada empat penanya yang mendapatkan digital money saya sekarang akan mengumumkan enam orang lainnya yang juga mendapatkan digital money tadi saya udah sempat menjelaskan sedikit banget di awal kalau ini para pemenangnya adalah yang dari awal sampai akhir ini selalu mengaktifkan videonya aktif bertanya juga gak bosan-bosan bertanya kepada narasumber-narasumber nah ini saya mau langsung saja membacakan siapa-siapa yang menang ada enam orang tentunya ini oh ada dua perempuan dan empat laki-laki yang pertama jeng-jeng-jeng biar agak tegang suasananya yang pertama ada Mbak Tina selamat kepada Mbak Tina kemudian ada Mas Yusri Zal kemudian ada Mas Mpiki kemudian ada Mas Wahyudin kemudian ada juga Mas Muhammad Faisal dan yang terakhir ada Mbak Soraya Intan oke saya akan melihat wah ini dia wajah-wajah para pemenang coba tolong yang menang yang di atas itu mas siapa sih pasang wajah semangat mas dapet digital money loh gak boleh saya deran oke nah kan jadi langsung tegak saya langsung lihat soalnya oke baik ini kepada para pemenang saya baru akan memberikan digital money kalau para pemenangnya mengikuti gaya foto kita secara bersama ini ada juga QOL kita ada Mbak Mega yang juga akan bersiap berfoto bersama gayanya tunggu sebentar saya fotoin pakai handphone saya deh oke gaya pertama kasih tanda cinta yuk buat Indonesia coba gaya tanda cinta gimana oke ayo semuanya 3 2 1 keren terakhir terakhir kita kasih salam literasi yuk salam literasi semuanya teman-teman sekalian oke 3 2 1 kasih senyum yang paling kece baik terima kasih dan selamat kepada pemenang juga tentunya wah keren ya semuanya itu dia tadi saya berarti sudah mengumumkan para pemenang sudah lengkap semuanya dan tanpa terasa ini berarti kita menandakan kalau saya sudah ada di akhir acara ini tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para narasumber hebat saya yang melakukan pemaparan dengan luar biasa begitu lengkapnya hari ini fix saya kasih kesimpulan kita belajar dengan serius tapi santai pemaparannya hebat sekali dan yuk sama-sama langsung saja kita praktekan terima kasih buat Pak Soni terima kasih Bu Ika terima kasih Mas Dubroho dan juga terima kasih pada Pak Rahiman dan juga QOL saya yang gak kalah luar biasanya Mbak Megia terima kasih juga menginspirasi sekali dan yang paling gak boleh kalau gak saya ucapin terima kasih terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada para peserta webinar kita pada hari ini yang luar biasa tadi totalnya sudah mencapai lebih dari 100 orang terima kasih sekali lagi dan jangan bosan-bosan untuk kita belajar bersama ini bagi para Bapak Ibu sekalian kalau misalnya pengen belajar boleh sekali lagi untuk langsung saja lihat si berkreasi atau gak literasi digital.id juga disitu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat saya Reni Risti mewakili Panitia juga mohon maaf jika ada kesalahan tentunya selama berjalannya acara webinar literasi digital 2021 pada hari ini dan di akhir acara selamat mencapai terima kasih sebanyak-banyaknya saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat literasi bye semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati